Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba di medan perang, pertempuran antara Provinsi Yu dan Provinsi Kong belum berakhir. Bagaimana kita menghadapinya? Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Mari kita amati situasinya dulu. Qin Fei Yang mengamati bagian depan. Ada sebuah bukit kecil yang jaraknya puluhan meter, ditutupi semak belukar. Ayo pergi. Qin Fei Yang memanggil dan berjalan menuju bukit. Sesampainya di kaki bukit, empat orang dan satu serigala tidak berhenti. Mereka mendaki bukit dan berdiri di semak-semak, menghadap ke medan perang. Wan Kiyu masih tidak bergerak. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, seperti seorang raja yang memandang ke bawah ke medan perang. Tak jauh dari situ, saudara kembar itu berdiri berdampingan. Mereka tampak tenang tetapi ada sedikit kewaspadaan di mata mereka. Di sekitar mereka bertiga, sekte pertempuran bintang satu di Provinsi Yu dan Provinsi Kong bertempur dengan sengit. Lebih jauh lagi, 20 kaisar tempur bintang sembilan dari kedua provinsi juga bertempur dengan sengit. Gemuruh yang memekakan telinga tak henti-hentinya. Semua orang berlumuran darah, seolah-olah mereka bermandikan hujan darah. Aura tragis menyelimuti dunia. Bukankah kamu mengatakan bahwa penduduk Provinsi Kong sudah berpikir untuk mundur? Mengapa mereka terlihat siap bertarung sampai akhir? Jiang Wei mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang dengan curiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dengan Wan Kiyu di sini, tidak mudah untuk mundur. Wan Kiyu terlalu cepat, sekalipun mereka ingin mundur, mereka harus mencari peluang terbaik. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak dapat melarikan diri dengan selamat, tetapi juga akan mempercepat kehancuran Provinsi Kong. Karena begitu mereka mulai mundur, semangat juang mereka akan sangat berkurang. Sebaliknya, semangat juang Provinsi Yu akan meningkat pesat. Pada saat itu, dibawah kepemimpinan Wan Kiyu, mereka akan mengejar mereka dan Provinsi Kong akan menghadapi risiko kehancuran total. Oleh karena itu, Provinsi Kong tidak berani mundur dengan mudah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Shen Long bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita akan duduk di gunung dan menyaksikan hari mau berkelahi. Semakin sengit mereka bertarung, cedera mereka akan semakin serius. Ini lebih menguntungkan bagi kami. Wolf King tersenyum sinis. Jiang Wei berkata, bagaimana jika mereka bertarung dan pihak lain berkompromi? Murid Dong Zheng Yang berkontraksi saat dia berkata dengan suara yang dalam, kami benar-benar tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Mereka bahkan mungkin membentuk aliansi. Langsung. Hati Shen Long dan Jiang Wei menjadi berat. Jika satu pihak sudah begitu kuat, siapa yang bisa menghentikan mereka jika kedua pihak membentuk aliansi? Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Kekhawatiran Anda bukan tanpa alasan. Kita perlu mengambil tindakan pencegahan. Dong Zheng Yang bertanya, apakah kamu punya ide? Shen Long dan dua lainnya juga menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Dari segi otak, semua orang di sini mengakui bahwa mereka bukan tandingan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik mereka bertiga dan tersenyum pahit. Jangan terlalu berharap padaku. Aku benar-benar tidak punya ide saat ini. Mereka bertiga saling memandang. Seperti yang Anda semua tahu, manfaatnya lebih besar daripada yang lainnya. Menghadapi manfaat yang besar, tidak peduli seberapa dalam kebenciannya, kebencian itu dapat diredakan untuk sementara, sama seperti aku dan Dong Zheng Yang. Kata Qin Fei Yang. Mereka bertiga mengangguk. Yang dibicarakan Qin Fei Yang adalah fenomena era ini. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya keuntungan abadi. Di tempat yang kejam seperti mata air kuning sembilan neter, meskipun darah antara kedua belah pihak sedalam laut, masih mungkin untuk menjadi teman di saat berikutnya. Karena itu, menghadapi situasi saat ini, semua rencana sia-sia. Wolf King memandang mereka berempat dan berteriak dengan tidak sabar, apakah kamu perlu khawatir tentang ini dan itu? Jika Anda ingin saya mengatakannya, silakan saja. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, serigala bermata putih benar. Jika kamu bisa menang, silakan saja. Oke, ayo pergi. Dong Zeng Yang dan dua lainnya mengangguk, mata mereka bersinar terang. Mari kita berpencar dan bunuh semua kaisar tempur bintang sembilan di dua provinsi terlebih dahulu. Jika ada kesempatan, terus bunuh master tempur. Jika tidak ada kesempatan, mendekatlah padaku dan bersiap memasuki kastil kapan saja. Qin Fei Yang memperingatkan. Saat menyebutkan kastil, Dong Zeng Yang dan yang lainnya sangat percaya diri. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan keempat pria serta satu serigala segera berpencar dan menyelinap ke arah yang berbeda. Lokasi 20 kaisar tempur bintang sembilan masih agak jauh dari Wan Kiyu dan yang lainnya. Selama mereka cepat, mereka bisa membunuh mereka semua sebelum Wan Kiyu dan yang lainnya tiba. Qin Fei Yang pergi ke sisi kanan, di mana ada rumput liar yang lebat di sepanjang jalan. 200 meter di depan, dua kaisar tempur bintang sembilan berada dalam hirup pikup pembunuhan. Selain itu, Qin Fei Yang sengaja menyembunyikan auranya, sehingga mereka berdua tidak menyadarinya sama sekali. Segera, Qin Fei Yang mengintai di dekat kedua pria itu, bersembunyi di semak-semak. Pada saat yang sama, Wolf King, Dong Zeng Yang, Shen Long dan Jiang Wei sudah berada di tempatnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Menyerang. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berteriak keras dan melompat keluar dari semak-semak seperti kilat. Siapa di sana? Teriakan ini langsung membuat khawatir semua orang. Satu demi satu, mereka semua menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Itu orang cabul itu. Saudara kembar itu tiba-tiba berseru. Orang cabul. Apakah dia Qin Fei Yang? Penduduk Yuzu semuanya kebingungan. Itu benar. Akulah Qin Fei Yang yang kamu cari. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan auranya tiba-tiba meletus. Berani sekali kaisar tempur bintang delapan keluar dan menimbulkan masalah. Kau mendekati kematian. Kaisar tempur bintang sembilan dari Yuzu segera meninggalkan kaisar tempur bintang sembilan dari provinsi Kong dan berbalik menyerang Qin Fei Yang. Mengintip kedua wanita yang sedang mandi adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Menyerahlah sekarang dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kaisar tempur bintang sembilan dari provinsi Kong juga segera menyerang Qin Fei Yang. Mencari kematian. Menyerah. Aku benar-benar tidak mengerti siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ledakan. Ketika dia mengangkat lengannya, kekuatan takasat mata yang menakutkan keluar dari ujung jari telunjuknya dan bergegas menuju kedua pria itu. Huh. Kedua pria itu mendengus dingin dan mengaktifkan battle arts mereka pada saat yang bersamaan. Mereka sangat yakin dengan kekuatan mereka. Karena dalam pemahaman mereka, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Kaisar Tempur Bintang Sembilan dan Kaisar Tempur Bintang Delapan. Namun hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Ledakan. Disertai dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan takasat mata menghancurkan kedua battle arts seperti pisau panas menembus mentega dan menenggelamkan keduanya. Oh. Jeritan tiba-tiba bergema di langit. Kedua pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dicabik-cabik oleh kekuatan takasat mata. Darah berceceran di mana-mana dan mewarnai tanah menjadi merah. Sampah. Qin Fei yang tersenyum menghina dan menyerang medan perang lainnya. Kekuatan tempur yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, murid orang-orang dari Provinsi Yu dan orang-orang yang menguasainya menyusut. Bahkan ekspresi Wan Kiyu pun berubah. Pada saat yang sama. Wolf King, Dong Zheng Yang, Shen Long dan Jiang Wei juga muncul dan membunuh dua Kaisar Tempur Bintang Sembilan di dekat mereka. Dong Zheng Yang dan dua lainnya adalah Master Tempur Bintang 1. Budidaya mereka lebih kuat dari Qin Fei Yang. Membunuh Kaisar Tempur Bintang Sembilan bagaikan permainan anak-anak bagi mereka. Tentu saja. Yang paling kejam adalah Wolf King. Dia menggunakan Void Escape Step dan masing-masing cakarnya meraih tulang rusuk. Kemana pun dia pergi, tidak ada yang bisa menandinginya. Lebih-lebih lagi. Kedua Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang mati di bawah tangannya di belah kepalanya. Itu sangat berdarah. Setelah membunuh target mereka, mereka melakukan hal yang sama seperti Qin Fei Yang. Mereka tidak menunda sejenak dan menyerang medan perang lain. Dalam sekejap, 10 Kaisar Tempur Bintang Sembilan tewas secara tragis di tempat. Para master tempur dari kedua provinsi terkejut dengan kejadian tak terduga ini. Selain itu, kekuatan Qin Fei Yang mengejutkan mereka. Karena itu, ketika mereka sadar kembali, Raja Serigala, Qin Fei Yang dan dua lainnya telah memasuki medan perang berikutnya. Melihat empat ria dan satu Serigala yang agresif, 10 Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang tersisa, apakah mereka berasal dari Provinsi Kong atau Provinsi Yu, yang pertama kali terlintas di benak mereka adalah melarikan diri. Namun, Qin Fei Yang, tiga lainnya, dan Raja Serigala telah bersiap. Terlebih lagi, baik dalam hal kecepatan atau kekuatan, mereka memiliki keunggulan absolut. Mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Oh! Ditemani oleh serangkaian jeritan melengking, 10 Kaisar Tempur Bintang Sembilan yang tersisa mati satu demi satu. Semua ini terjadi perlahan, tetapi keseluruhan prosesnya memakan waktu kurang dari tiga tarikan napas. Sebanyak 20 Kaisar Tempur Bintang Sembilan dari kedua provinsi semuanya terbunuh. Empat pria dan satu serigala masing-masing membunuh empat Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Saat ini, Wan Kiyu dan yang lainnya sudah sadar, tapi sudah terlambat. Yang bisa mereka lihat hanyalah mayat-mayat yang dingin. Pada saat yang sama, Dong Zheng Yang dan dua lainnya, bersama dengan Wolf King, mendekati Qin Fei Yang sambil mengamati Wan Kiyu dan yang lainnya. Mereka ingin melihat apakah ada peluang untuk membunuh satu atau dua master tempur lagi. Tiba-tiba, mata Wolf King terpaku pada suatu tempat. Ada dua pemuda di tempat ini. Satu dari provinsi Yu, satu lagi dari provinsi Kong. Keduanya adalah master tempur. Kedua pria ini hanya berjarak 50 meter dari Wolf King, tetapi jarak mereka lebih dari 200 meter dari Wan Kiyu dan yang lainnya. Itu mereka. Pergi. Wolf King meraung dan bergegas menuju kedua pria itu tanpa ragu-ragu. Karakternya seperti ini. Dia akan melakukan apa yang dia katakan tanpa omong kosong. Melihat ini, Qin Fei Yang, Dong Zheng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei juga segera berbalik ke udara dan bergegas menuju kedua pria itu. Kamu membunuh mereka dan masih ingin membunuh kami. Kamu mendekati kematian. Ketika dua master tempur bintang satu melihat empat pria dan satu serigala berlari ke arah mereka, mereka langsung marah dan bergegas ke arah mereka tanpa mengelak. Pada saat yang sama, Wan Kiyu, saudara kembar, Feng Huo, dan Feng Wuxi. Singkatnya, master tempur dari kedua provinsi bergerak bersama, membidik Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka semua menguasai seni pertempuran tambahan yang unggul dan sangat cepat. Terutama Wan Kiyu, yang telah menguasai seni pertarungan tambahan yang sempurna, seolah-olah dia telah melintasi ruang dan waktu. Dalam sekejap mata, dia telah menutup separuh jarak. Tidak baik. Tiga master tempur bintang dua dan delapan master tempur bintang satu. Kita tidak bisa mengalahkan barisan seperti itu. Lebih baik mundur secepat mungkin. Itu benar. Kita sudah membunuh semua kaisar tempur bintang sembilan. Kita bisa dianggap telah membalaskan dendam semua orang. Kita tidak bisa membunuh dua master tempur bintang satu. Dong Zheng Yang dan dua lainnya diam-diam mengirimkan suara mereka ke Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Wolf King berteriak, jangan takut. Kakak dan Qin Zi kecil ada di sini. Kamu hanya perlu memberikan segalanya. Baiklah, kami akan jadi gila denganmu. Mereka bertiga mengertakan gigi dan mulai menampilkan seni bertarung mereka. Segel Dewa Iblis Seni Macan Putih, Harimau Keluar Dari Kandang Seni Pasir Hisap, Badai Pasir Dalam sekejap mata, tiga seni pertarungan hebat muncul. Seni pertempuran Dong Zheng Yang adalah segel persegi seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya hitam pekat. Seolah-olah iblis tak tertandingi telah muncul di dunia, memancarkan aura suram dan dingin. Seni pertarungan Shen Long adalah seekor harimau putih yang panjangnya lebih dari 300 meter. Itu seperti gunung di langit, aura ganasnya menggemparkan bumi. Seni pertarungan Jiang Wei mengubah tanah dan kerikil di sekitarnya menjadi pasir, membentuk badai pasir raksasa. Angin bersiul dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Membunuh Begitu tiga seni pertempuran hebat terbentuk, Dong Zheng Yang dan dua lainnya berteriak. Rambut panjang mereka berkibar tertiup angin dan aura mereka luar biasa. Ledakan Langsung 592 Melihat ini, murid dari dua Grandmaster Tempur Bintang 1 mengerut dan mereka agak ragu-ragu. Karena mereka bisa melihat sekilas bahwa Dong Zheng Yang dan dua lainnya menggunakan seni pertempuran yang unggul. Jika mereka bertarung langsung, dua lawan tiga, mereka pasti akan dirugikan. Tetapi ketika mereka memikirkan Wan Kiyu dan yang lainnya yang bergegas untuk membantu, mereka menjadi percaya diri. Meskipun pihak lain adalah Grandmaster Tempur Bintang 1, mereka juga merupakan Grandmaster Tempur Bintang 1. Dalam pertarungan dengan level yang sama, paling banyak mereka akan terluka. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa seni pertarungan ketiganya akan membunuh mereka di tempat. Dan selama mereka menunda beberapa saat, ketika Wan Kiyu dan yang lainnya tiba, orang-orang ini pasti akan mati. Memikirkan hal ini. Mereka berdua tidak ragu-ragu dan mulai menggunakan seni pertarungan mereka, bersiap untuk memberikan segalanya. Dentang Namun, pada saat ini, suara logam yang memekatkan telinga bergema antara langit dan bumi. Rantai hitam pekat, seperti ular piton raksasa, melesat melintasi langit dan melingkari kedua orang itu sebelum ketiga battle arts dapat menjangkau mereka, mengikat mereka bersama-sama. Itu benar. Ini adalah jiwa pertarungan Dong Zheng Yang. Shen Long dan Jiang Wei sangat gembira saat melihat jiwa pertarungan. Jelas sekali. Mereka juga mengetahui kekuatan jiwa pertarungan ini. Tapi dua Grandmaster tempur bintang satu itu menunjukkan ekspresi menghina. Sebuah rantai besi ingin mengikat mereka, itu hanyalah mimpi bodoh. Tapi segera setelahnya, wajah mereka berubah warna. Membekukan. Dengan teriakan pelan dari Dong Zheng Yang, rantai besi itu tiba-tiba bersinar terang dan memancarkan aura yang tidak jelas. Dan keduanya langsung membeku di udara seolah membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua ketakutan konyol. Rantai besi macam apa ini, bagaimana bisa memiliki kemampuan yang begitu menakutkan? Dalam sekejap mata. Ketiga battle arts tiba dan menghantam kedua orang itu dengan momentum yang sombong. Ledakan. Oh. Diiringi suara yang menggemparkan, keduanya tiba-tiba berteriak. Hanya dalam sekejap. Keduanya berlumuran darah. Berengsek. Melihat ini. Mata Wan Kiyu dan saudara kembarnya menjadi dingin. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, mereka bertiga mengangkat tangan dan menyerang dengan telapak tangan. Tiga gelombang pertempuran Ki yang menakutkan menyerbu menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti air pasang. Mundur. Teriak Dong Zheng Yang. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia melihat dua leluhur pertempuran bintang satu. Meskipun mereka berdua terkena tiga seni pertarungan hebat, mereka tidak kehilangan nyawa dan masih bernapas. Jika dia tidak mengakhiri hidup mereka sepenuhnya, mereka berdua akan segera penuh energi lagi. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang mengeraskan hatinya dan berteriak, serigala bermata putih. Dipahami. Wolf King meraung sambil meraih dua tulang rusuk dan bergegas menuju kedua pria itu. Gila. Dong Zheng Yang dan dua lainnya mengumpat dengan keras. Wan Qiyu dan saudara kembarnya sudah mulai bergerak. Siapapun yang memiliki sedikit rasionalitas akan memilih untuk segera melarikan diri. Namun, kedua orang ini benar-benar melakukan tindakan gila. Orang harus tahu bahwa ini sama dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kalian pergi ke kastil dulu. Tapi tiba-tiba, suara Qin Fei Yang memasuki telinga mereka bertiga. Apa? Mereka bertiga tercengang. Qin Fei Yang ingin bertarung melawan tiga leluhur pertempuran bintang dua sendirian. Bukankah ini tidak masuk akal? Sama sekali tidak. Karena dalam situasi saat ini, Qin Fei Yang adalah tokoh kunci yang sangat diperlukan dan tidak boleh terjadi kecelakaan di sini. Namun, tanpa menunggu mereka berbicara, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mereka bertiga merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Saat berikutnya, mereka muncul di kastil. Bajingan. Omong kosongmu pasti ada batasnya. Bukankah ini mencari kematian? Langsung. Mereka bertiga sangat marah hingga mereka menginjakan kaki mereka di dalam kastil. Pada saat yang sama. Di luar. Qin Fei Yang berbalik menghadap Wan Kiyu dan saudara kembarnya, wajahnya setenang air. Kalian masih bertarung sengit sebelumnya. Kenapa kalian semua bersatu melawan musuh yang sama saat melihatku? Saya benar-benar bingung. Di mana saya menyinggung perasaan kalian? Apakah karena aku terlalu luar biasa sehingga kamu merasa terancam? Nada suaranya juga sangat tenang. Tapi di telinga Wan Kiyu dan dua orang lainnya, tidak terdengar seperti ini. Mereka semua merasa bahwa Qin Fei Yang sedang menggoda mereka. Sueruo berkata dengan sengit, dasar mesum, aku harus mencungkil bola matamu hari ini. Sai, aku benar-benar tidak mengintip kalian sedang mandi. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan terang meledak seperti arus deras, bertabrakan dengan pertempuran Ki Wan Kiyu dan dua lainnya. Ledakan. Saat ini, bumi bergetar. Qin Fei Yang memuntahkan seteguk darah dan lengannya hancur di tempat. Bahkan tubuhnya pecah-pecah, dan luka berdarahnya sangat mengejutkan. Tiga Grandmaster tempur bintang dua itu terlalu kuat. Dia merasa jika dia tidak menemukan cara untuk menghentikannya, tubuhnya pasti akan terkoyak. Bertarung. Tanpa ragu-ragu. Dia dengan tegas mengaktifkan battle formula. Mata dan rambut panjangnya langsung berubah menjadi merah darah. Semangat juang yang tak ada habisnya mengguncang langit. Retakan di tubuhnya juga berhenti tiba-tiba. Meski tidak sembuh, namun tidak terus retak. Itu sangat berbahaya. Qin Fei Yang merasakan ketakutan yang berkepanjangan dan mengangkat tangan kirinya lagi. Karena serangan telapak tangan sebelumnya tidak mencerminkan pertempuran Ki Wan Kiyu dan dua lainnya. Ledakan. Cahaya kemasan muncul lagi dan berubah menjadi air terjun terang yang menerkam battle ki. Keduanya bertemu lagi. Tangan kiri Qin Fei Yang juga hancur di tempat, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Tapi kali ini, pertempuran Ki Wan Kiyu dan dua lainnya akhirnya tercermin. Meskipun perubahan ini agak mendadak, reaksi Wan Kiyu dan dua orang lainnya tidak lambat. Mereka dengan cepat menggunakan teknik tambahan dan dengan cepat mundur ke samping. Ah! Itu juga terjadi pada saat ini. Dua jeritan terdengar seperti babi disembelih. Wolf King melambaikan tulang rusuknya dan tanpa ampun menghancurkan kepala dua Grandmaster Tempur Bintang 1. Mereka meninggal secara tragis di tempat. Saya akan membunuh kamu. Wan Kiyu dan dua orang lainnya sangat marah. Sepuluh Grandmaster Tempur Bintang 9 dan satu Grandmaster Tempur Bintang 1. Kerugian seperti ini hanyalah sebuah bencana bagi negara-bagian tenang dan negara-bagian kong. Bunuh kami. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa ini hanyalah permulaan. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang di sekitarku, Qin Fei Yang, tidak peduli siapa itu, dia akan membayar mahal. Ingat kata-kataku, pertandingan selanjutnya akan lebih menyenangkan. Qin Fei Yang menyeringai dan membawa Wolf King langsung ke kastil kuno. Di mana dia? Wan Kiyu dan yang lainnya dari Serenestet tiba-tiba terkejut. Dia menghilang ke udara seperti terakhir kali, sialan. Saudara kembarnya sangat marah. Terakhir kali. Wan Kiyu memandang mereka dengan curiga. Sueneng berkata, Belum lama ini, kami bertarung dengannya, dan dia menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Wan Kiyu berkata, Sepertinya aku meremehkannya. Meskipun orang ini hanya seorang kaisar tempur bintang 8, temperamen dan metodenya sangat kuat. Dia kemungkinan besar akan menjadi musuh terbesar kita di mata air kuning 9 meter. Saya punya saran, mari kita membentuk aliansi. Saat ini, Feng Huo bergegas mendekat dan berkata pada Wan Kiyu. Pria kekar dari negara tenang berkata, Tidak mungkin, jika bukan karena negara bagian Kong Anda, bagaimana mungkin Qin Fei Yang memiliki kesempatan untuk membunuh begitu banyak dari kita? Jika bukan karena kamu, Qin Fei Yang tidak akan mampu membunuh begitu banyak orang di negara bagian Kong. Feng Wuksi mendengus dingin. Wan Chou melirik ketiga leluhur pertempuran bintang 1 di sisinya, lalu memandang Feng Wuksi dan yang lainnya, dan berkata, Kita bisa membentuk aliansi, tapi keuntungan yang kita peroleh di mata air kuning 9 meter, kita masing-masing menginginkan setengahnya. Tentu saja. Feng Huo menganggup dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum, Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik. Wan Kiyu hanya menatapnya dengan acu tak acu dan kemudian memalingkan muka, ekspresinya penuh dengan penghinaan terhadap Feng Huo. Feng Huo dengan kesal menarik lengannya, tapi dia tidak marah. Dia menoleh ke Feng Wuksi dan berkata dengan suara yang dalam, Pergi dan teleponlah Dongfang Wuhen dan Murong Xiong, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Pria kekar dari negara bagian tenang itu mengerutkan keningnya, siapakah oriental Wuhen dan Murong Xiong. Feng Huo berkata, Mereka adalah raja istana dalam negara roh. Mereka lah yang membawa kita kesini kali ini, dan mereka juga yang menghasut kita untuk merebut orang-orang dari negara roh. Hem. Pernah mendengarnya. Murid Wan Kiyu sedikit menyusut. Mungkinkah ini sebuah konspirasi? Cahaya dingin muncul di matanya saat dia menoleh ke arah pria kekar itu dan berkata, Kamu ikut juga. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Dipahami. Pria kekar itu menganggupkan kepalanya dengan berat. Setelah itu, Feng Wuksi dan pria kekar itu bergegas menuju punggung gunung. Semua itu terlihat jelas oleh Dongfang Wuhen dan Murong Xiong yang berada di puncak gunung. Murong Xiong mengalihkan pandangannya dan menatap Dongfang Wuhen dengan marah, Ini rencanamu. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dongfang Wuhen menghela nafas dalam-dalam dan menganggup, Masalah ini memang salahku. Aku mengabaikan Shen Long dan Jiang Wei, Tapi aku tidak bisa memahaminya, Kapan mereka menerobos ke ahli perang. Jika Shen Long dan Jiang Wei tidak berhasil menembus ahli perang, Maka situasinya pasti akan berbeda. Murong Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Orang-orang di negara bagian Kong dan negara bagian Yu tidak memahami Shen Long dan Jiang Wei, Tetapi mereka memahami bahwa sangat mustahil bagi mereka untuk menerobos menjadi ahli perang secepat itu. Ini karena hanya satu tahun telah berlalu sejak mereka berdua berhasil menembus Kaisar Perang Bintang Sembilan. Tiba-tiba, Mata Dongfang Wuhen berbinar dan dia berkata, Saya pikir itu pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Ini ada hubungannya dengan dia. Murong Xiong mengerutkan kening. Dongfang Wuhen berkata, Saat itu, ketika Qin Fei Yang dan Dong Qing bertempur di Istana Dalam, Pernahkah Anda mendengarnya? Murong Xiong berkata, Tentu saja saya pernah mendengarnya. Pada saat itu, Qin Fei Yang hanyalah seorang raja perang, Tetapi untuk beberapa alasan, Budidayanya tiba-tiba mulai meroket. Dongfang Wuhen melanjutkan, Ada satu hal lagi yang saya tidak tahu jika Anda menyadarinya, Tetapi siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Qin Fei Yang, Kultivasi mereka tiba-tiba akan meningkat pesat dalam jangka waktu tertentu. Apakah ada hal seperti itu? Murong Xiong mengerutkan kening. Di masa lalu, ketika dia berada di Istana Dalam, Dia pada dasarnya berkultivasi dengan pintu tertutup. Adapun masalah di luar, Selama itu bukan masalah besar, Dia tidak akan menanyakannya, Dia juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ya, Meskipun saya juga berkultivasi secara tertutup, Selalu ada orang yang bertanya tentang Qin Fei Yang. Misalnya, Yan Nanshan, Lu Yun, Fan Jian, Dan Yin Yuan Ming. Terutama Yin Yuan Ming, Dia hanya seorang kaisar perang bintang lima sebelumnya, Tetapi sejak dia bertemu Qin Fei Yang, Tidak lama kemudian, Saya mendengar bahwa dia telah menjadi ahli perang. Kata Timur Wuhan. Murong Xiong sangat bingung, Ini terlalu aneh. Saya punya tebakan yang berani. Qin Fei Yang pasti memiliki suatu metode, Atau pil, Yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dalam waktu singkat. Kata Timur Wuhan dengan suara rendah. Mendengar ini, Mata Murong Xiong langsung berbinar dan bertanya, Kalau begitu, Haruskah kita terus mengikuti orang-orang dari Provinsi Kong, Atau haruskah kita mencari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak mungkin lagi terus mengikuti orang-orang dari Provinsi Kong. Lagi pula, Mereka tidak bodoh. Mereka mungkin sudah mencurigai kita. Jadi kita hanya bisa mencari Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pertama, Keamanan kita terjamin jika kita bersama mereka. Kedua, Kita juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menyelidiki metode apa yang digunakan Qin Fei Yang untuk membuat Shen Long dan Jiang Wei menerobos. Mungkin, Setelah kita membangun hubungan baik dengannya, Dia bahkan akan membantu kita meningkatkan kultifasi kita. Timur Wuhan tertawa. Membunuh dua burung dengan satu batu, Brilian. Murong Xiong mengacungkan jempolnya dan tertawa sinis, Namun tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Kami masih bersekongkol melawannya sebelumnya, Apakah kamu yakin dia akan menerima kami lagi? Hanya kita yang tahu bahwa kita sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya, Dia tidak tahu. Jika kita benar-benar menemukannya, Dia mungkin akan berterima kasih kepada kita. Bagaimanapun, Kami juga berkontribusi dalam membunuh begitu banyak orang di Provinsi Kong. Kata Dong Fang Wuhan sambil terkekeh, Seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Murong Xiong menganggup dan tertawa, Itu benar, Jika kita tidak membawa orang-orang dari Provinsi Kong ke sini, Akan sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Ren Wu Shuang dan yang lainnya, Apalagi membunuh begitu banyak orang. Ayo pergi, Feng Wu Xi dan pria besar itu seharusnya datang menjemput kita, Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkap kita. Setelah Dong Fang Wuhan selesai berbicara, Dia berbalik dan melompat turun, Dengan cepat menghilang ke dalam hutan di bawah. 593 Di Kastil Meskipun saat ini ramai, Suasananya sangat sepi. Mata semua orang tertuju pada Qin Fei Yang dan Raja Serigala, Penuh rasa tidak percaya. Jika itu orang lain, Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berlari menghadapi situasi sekarang. Dong Zheng Yang dan dua lainnya adalah contoh terbaik. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Namun manusia dan serigala ini tidak mundur sama sekali dan bersikeras untuk membunuh kedua orang itu. Pada akhirnya, mereka tidak hanya berhasil membunuh kedua orang tersebut, Tetapi mereka juga melarikan diri dengan selamat. Siapa di dunia ini yang dapat menandingi kemampuan dan keberanian luar biasa seperti itu? Tidak heran jika Qin Fei Yang dan Wolf King bisa mencapai prestasi hari ini. Wolf King memandang ke arah kerumunan dan berkata dengan bangga, Apakah menurutmu aku sangat tampan sekarang? Kalian semua ingin menjadi pengikut kecilku? Eh, beberapa orang tercengang. Beberapa orang menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Wolf King terkekeh dan berkata, Jika kamu mau, katakan saja. Jangan menahannya, ini tidak nyaman. Berbicara tentang ini, Dia mengubah topik dan berkata dengan nada menghina, Tetapi saya tidak ingin sampah seperti Anda meskipun Anda ingin membayar. Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang langsung menatapnya dengan marah. Apa? Apakah kamu lupa wilayah siapa ini? Raja Serigala berdiri seperti manusia dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dengan sikap sombong. Langsung, ekspresi semua orang berubah. Saudara Serigala, jangan marah. Ya, kamu sangat bijak dan tampan. Terlalu merendahkan martabat jika berdebat dengan orang kecil seperti kami. Bukannya kami tidak ingin menjadi pengikut kecilmu. Kami mengenal diri kami dengan baik. Kami tidak memiliki kualifikasi. Ya, 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 kami bahkan tidak pantas membawa sepatumu. Seseorang naik dan tersenyum datar. Itu lebih seperti itu. Wolf King tertawa dan berseri-seri dengan gembira. Dia menikmati perasaan dipuji. Qin Fei Yang di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat melihat ini. Dong Zheng Yang memandang Wolf King dengan sedikit rasa jijik di matanya. Lalu dia melihat ke arah Qin Fei Yang. Melihat tangan Qin Fei Yang hancur dan tubuhnya berlumuran darah, dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Qin Fei Yang tersenyum lembut dan menonaktifkan taktik karakter pertempuran. Seketika ia merasa pusing dan badannya gemetar. Sebelumnya, dengan dukungan formula karakter pertempuran, dia tidak merasakan apapun. Namun, begitu dia berhenti menggunakan battle karakter art, dia merasa sangat lemah. Melihat dia akan jatuh, Raja Serigala buru-buru melangkah maju dan mendukung Qin Fei Yang. Dia meraung, Fatso, cepat berikan aku pilnya. Fatso gemetar dan dengan cepat mengeluarkan pil generasi dan pil penyembuhan. Dia berdiri dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Fei Yang. Pil itu meleleh begitu memasuki mulutnya, berubah menjadi energi agung yang melonjak ke anggota tubuh dan tulang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera merasakan tubuhnya seperti gurun kering, dengan gila-gilaan menyerap energi ini. Kondisinya juga berangsur membaik. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menatap Fatso dan Wolf King. Aku baik-baik saja sekarang. Kalian pergilah dan berkultivasi. Jangan buang waktu. Kalau begitu berhati-hatilah. Raja Serigala mengingatkan. Dia berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di altar. Saat berkultivasi, dia juga merasa nyaman untuk memantau semua orang. Qin Fei Yang juga duduk bersilah di tanah, diam-diam pulih dari lukanya. Lu Xing Chen berjalan dan duduk di samping Qin Fei Yang. Dia terkekeh dan berkata, Saudara Qin, kalian benar-benar hebat kali ini. Kalian tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi kalian juga membunuh begitu banyak dari mereka. Qin Fei Yang menoleh dan menatap Lu Xing Chen. Dia berkata dengan ringan, Kalau begitu, bukankah sebaiknya kamu melakukan sesuatu? Bagaimanapun, akulah penyelamatmu sekarang. Lakukan sesuatu. Lu Xing Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu berhutang padaku untuk saat ini. Siapa tahu, kamu mungkin membutuhkan bantuanku suatu hari nanti. Qin Fei Yang tersenyum. Jika hari itu benar-benar tiba, aku hanya berharap saudara lu tidak memanfaatkanku. Apakah aku orang yang seperti itu? Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hati orang-orang ada di perutnya. Siapa yang tahu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kata-katanya agak bermakna. Lu Xing Chen mengangguk. Itu benar. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, keduanya terdiam. Salah satu dari mereka berkultivasi, sementara yang lain memulihkan diri. Tapi Dong Zheng Yang dan yang lainnya memandang mereka berdua dengan curiga. Mengapa percakapan ini terdengar canggung? Apakah ada sesuatu di antara mereka berdua yang tidak diketahui siapapun? Namun, semua orang cukup bijaksana untuk tidak bertanya. Sesaat kemudian, tiba-tiba, suara terkejut terdengar dari luar. Kenapa hanya kalian yang kembali? Di mana Dong Fang Wuhen dan Murong Xiong? Itu suara Feng Huo. Mereka sudah pergi. Suara Feng Wuxi terdengar, dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Sepertinya itu benar-benar sebuah konspirasi. Keadaan spiritual belaka mempermainkan kalian seperti orang bodoh. Negara Kong kalian benar-benar sebuah lelucon. Itu suara Wan Kiyu, penuh ejekan. Feng Wuxi mendengus. Kami memang terlalu ceroboh dalam masalah ini, tetapi negara bagian Yuzu Anda juga tidak lebih baik. Jika tidak, Anda tidak akan mengetahui konspirasi mereka sampai sekarang. Wan Kiyu berkata tanpa ekspresi, saya tidak berbicara dengan orang yang tidak punya otak. Siapa yang Anda bicarakan? Feng Wuxi mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin bertarung lagi? Cukup, berhentilah berdebat. Feng Huo berteriak saat ini, terlihat sangat marah. Tapi itu tidak ditujukan pada Feng Wuxi, atau pada Wan Kiyu. Itu karena mereka ditentang oleh Dong Fang Wuxi dan merasa sangat tidak nyaman. Feng Huo berkata, meskipun kali ini kita dirugikan, kita masih mempunyai chip di tangan kita. Keripik. Feng Wuxi dan yang lainnya tercengang. Pada saat yang sama, Qin Fei yang di kastil juga memiliki sedikit keraguan di matanya. Dong Zeng Yang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Keripik apa yang dimiliki orang-orang ini? Chip kami adalah Ren Wuxi Wang. Wan Kiyu, kamu mungkin tidak tahu, tapi Ren Wuxi Wang ini adalah cucu dari penguasa istana negara spiritual. Selama kita memegangnya rat-rat, cepat atau lambat Qin Fei yang akan mendatangi kita. Kata Feng Huo. Cucu tuan rumah. Wan Kiyu sedikit terkejut dan mengangguk. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Ayo pergi dan temukan mereka, mereka pasti ada di dekat sini. Maka kelompok itu berbalik dan melihat ke arah lembah kecil. Di dalam kastil, Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Jadi inilah chip yang dibicarakan Feng Huo. Saat mereka menemukan lembah itu dan melihat situasi di sana, ekspresi mereka akan sangat menarik. Shen Long tersenyum licik. Jiang Wei berkata, bagaimana kalau kita keluar dan melihat-lihat. Semua orang memandang Qin Fei yang. Setelah datang ke kastil ini, mereka tidak bisa pergi sesuai keinginan mereka. Hanya Qin Fei yang yang bisa mengirimkannya. Jangan pergi dan ikut bersenang-senang. Meskipun kami meraih kemenangan besar kali ini, negara Kong masih memiliki dua sekte pertempuran bintang 2 dan tiga sekte pertempuran bintang 1. Negara bagian Yu juga memiliki satu sekte pertempuran bintang 2 dan tiga sekte pertempuran bintang 1. Dan negara bagian Awan. Mo Ushian dan Yan Tian Feng keduanya adalah master sekte pertempuran veteran dan dapat menerobos ke sekte pertempuran bintang 2 kapan saja. Adapun Liu Yun Feng dan Pei Sanxi, meskipun mereka baru saja menembus sekte pertempuran bintang 1, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Yang paling penting adalah rakyat di ketiga negara bagian ini memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan kami. Situasi kita saat ini bisa dikatakan terkepung dari semua sisi. Ini sangat buruk. Oleh karena itu, waktu sangat penting bagi kami. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, wajah semua orang juga dipenuhi kekhawatiran. Qin Fei yang melanjutkan, tentu saja, bukan berarti kita tidak memiliki peluang untuk menang. Hem. Semua orang memandang Qin Fei yang dengan heran. Dalam situasi ini, mereka benar-benar tidak dapat menemukan harapan untuk menang. Tapi mengapa Qin Fei yang berani mengatakan hal seperti itu? Qin Fei yang berkata, saya tidak ingin banyak bicara, tapi saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa kemenangan akhir pasti akan menjadi milik kita, negara roh. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Namun lambat laun, api harapan berkobar di hati mereka. Mereka akan meragukan perkataan orang lain, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut Qin Fei yang sepertinya membawa kekuatan magis yang membuat orang tanpa sadar mempercayainya. Qin Fei yang, jika aku tidak membunuhmu, aku, Wan Kiyu, bersumpah bahwa aku bukan manusia. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari luar. Jelas sekali, Wan Kiyu dan yang lainnya sudah menemukan ngarai. Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan menghela nafas, sepertinya permusuhan antara kami dan negara bagian Yu sudah tidak dapat didamaikan. Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, tidak masalah, cepat atau lambat, kamu mati atau aku mati. Ren Wu Shuang berkata, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyembunyikan kekuatan kita dan menunggu waktu kita. Meski dengan cara ini, kita akan tertinggal dari delapan negara bagian lainnya, tapi ada juga keuntungannya. Penduduk negara bagian Cloud, negara bagian Kong, dan negara bagian Yu telah muncul satu demi satu, yang berarti bahwa orang-orang dari negara bagian lain mungkin juga telah memasuki rawa kematian. Pada saat itu, selama mereka bertemu, pertempuran tidak bisa dihindari. Kata Qin Fei Yang. Kamu ingin mereka bertarung dulu, lalu kita keluar dan memanfaatkan mereka. Dong Zheng Yang bertanya. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan mencibir, selama kamu ingin pergi ke ibu kota kekaisaran, tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Faktanya, tujuan sebenarnya adalah menunggu Wolf King. Selama Wolf King menerobos ke alam master perang, bahkan Wan Kiyu, yang telah menguasai seni pertempuran tambahan yang sempurna, tidak perlu khawatir. Ren Wu Shuang merenung sejenak dan berkata, Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Mari sembunyikan kekuatan kita dan tunggu waktu kita. Semua orang bersiap untuk mengasingkan diri, tetapi pada saat ini, suara yang familiar terdengar dari luar. Qin Fei Yang, Apakah kamu di sana? Itu adalah timur Wuhan. Dong Fang Wuhan memiliki pemahaman tentang kastil kuno, jadi setelah Wan Kiyu dan yang lainnya pergi, dia membawa Murong Xiong ke tempat di mana Qin Fei Yang menghilang. Apa yang dia lakukan di sini? Dong Zheng Yang segera mengerutkan kening. Shen Long dan Jiang Wei juga terlihat jijik. Bahkan wajah Hu Yan dan Su yang penuh amarah. Seseorang mencibir, saya pikir mereka pasti lari kembali ke kita karena mereka tidak punya tempat tujuan lagi. Saudara senior Qin, saat itu mereka tanpa belas kasihan meninggalkan kita dan membunuh begitu banyak orang kita. Sekarang kita tidak peduli dengan kehidupan mereka dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri di luar. Orang lain mengikuti. Jiang Wei dan Shen Long keduanya mengangguk setuju. Karena mereka semua mengetahui ambisi Dong Fang Wuhan, mereka pasti tidak bisa membiarkan keduanya dekat dengan semua orang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tidak, saya pikir kita bisa membiarkan mereka masuk. Apa? Apakah kamu bodoh? Shen Long dan Jiang Wei memandangnya dengan tidak percaya. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata kepada mereka berdua, saya akan keluar dan menemui mereka dulu. Kalian beritahu semua orang tentang percakapan mereka di gunung sehingga semua orang bisa siap mental. Pembicaraan apa? Ren Wu Shuang dan yang lainnya curiga. Shen Long tersenyum dingin dan berkata, orang-orang dari wilayah Kong dibawa ke sini oleh mereka. Rencana mereka juga sangat bagus. Mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh kita semua. Shen Long dan Jiang Wei bergiliran menceritakan kisah tersebut kepada semua orang. Pada saat yang sama. 594. Begitu dia muncul, Qin Fei Yang melihat Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong. Tapi melihat Qin Fei Yang muncul, mata Murong Xiong bersinar dingin. Kelainan ini kebetulan diperhatikan oleh Dong Fang Wuhan dan dia langsung mengangkat alisnya tanpa bekas. Tidak peduli betapa tidak puasnya hatimu, kamu harus menahannya sekarang. Setelah diam-diam mengirimkan pesan kepada Murong Xiong, Dong Fang Wuhan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saudara muda Qin, selamat. Selamat. Qin Fei Yang pura-pura bingung. Dong Fang Wuhan tertawa, kamu membunuh begitu banyak orang dari provinsi Kong dan Yuzu, bukankah ini pantas diberi ucapan selamat? Jadi begitulah, kami hanya beruntung. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tentu saja, kali ini kalian berkontribusi paling banyak. Jika bukan karena bantuan Anda, kami tidak akan mendapatkan panen sebesar itu. Saudara muda Qin, kami malu mengatakan itu. Kalianlah yang benar-benar melakukannya, kami hanya menggerakkan bibir, kami benar-benar tidak berani mengingini penghargaan ini. Dong Fang Wuhan melambaikan tangannya dan berkata dengan malu. Kalian bisa melakukan hal luar biasa hanya dengan menggerakkan bibir kalian. Kalian berdua benar-benar pilar keadaan spiritual kami. Jika bukan karena bantuanmu, akan lebih sulit bagi kami untuk mencapai sisi lain daripada mencapai langit. Qin Fei Yang menghela nafas, alisnya penuh kekhawatiran. Mendengar tentang hal itu. Senyuman muncul di mata Dong Fang Wuhan, dan diam-diam dia mengirimkan pesan kepada Murong Siong, apa yang kubilang. Dia pasti akan berterima kasih kepada kita. Murong Siong diam-diam mengejek, huh, kukira dia pintar, tapi ternyata dia hanya idiot. Bukannya dia idiot, tapi kita terlalu pintar. Juga, aku tidak tahu apakah kamu mendengarnya, tapi dia hanya mengisyaratkan bahwa dia berharap kita bisa kembali dan terus memimpin mereka. Dong Fang Wuhan tersenyum dan mengirimkan pesan. Saya tidak bodoh, tentu saja saya bisa mendengarnya. Tapi aku berpikir, karena dia meminta kita untuk kembali, maka kita harus berpura-pura. Hanya dengan cara ini kita dapat menunjukkan identitas, status, dan kepentingan kita. Murong Siong mengirimkan pesan. Tidak-tidak. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Kin Feyang itu? Sombong dan sombong, jika kita mengudara sekarang, aku khawatir kita akan mempermalukan diri sendiri. Menurutku, kenapa kita tidak memberinya jalan keluar? Kata Timur Wuhan diam-diam. Murong Siong berpikir sejenak dan mengirimkan transmisi suara, baiklah, saya tidak akan menyelah. Lakukan sesuai keinginan Anda. Ya. Dong Fang Wuhan diam-diam setuju, dan kemudian sedikit kekecewaan dan frustrasi muncul di wajahnya. Dia memandang Kin Feyang dan berkata, Saudara muda Kin, sejujurnya, kami juga ingin kembali dan membantu semua orang, tetapi saya tahu bahwa kami telah membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, dan kami tidak bertatap muka dengan semua orang. Sungguh munafik. Kin Feyang diam-diam membencinya dan bertanya, Kakak Senior Wuhan, apakah kamu berbicara tentang terakhir kali kamu melarikan diri sendirian? Ya. Dong Fang Wuhan menganggup dan meratap, Murong Siong dan saya sangat menyesal saat ini, namun tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Bahkan jika ada obat penyesalan, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Murong Siong menyelah. Melihat penampilan penyesalan keduanya, Kin Feyang tidak bisa menahan tawa diam-diam. Jika dia tidak mendengar percakapan antara Dong Fang Wuhan dan Murong Siong dengan telinganya sendiri, dia akan sangat mempercayai omong kosong mereka. Tapi sekarang, meski mereka mengatakan banyak hal, dia tidak akan mempercayainya. Namun, karena dia akan berakting, dia tentu harus menemani mereka berdua untuk menyelesaikan drama ini. Sebenarnya, kalian berdua, Kakak Senior, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Karena dalam situasi itu, jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, setiap orang adalah urusannya sendiri. Dan mengenai masalah ini, saya juga telah mendiskusikannya dengan semua orang, dan semua orang mengatakan bahwa mereka telah memaafkan kalian berdua, Kakak Senior. Jika kalian berdua Kakak Senior tidak keberatan kami merepotkan, silakan kembali dan terus membantu semuanya. Kin Feyang menangkupkan tangannya dan berkata, ekspresinya penuh permohonan. Apakah semua orang sudah benar-benar memaafkan kita? Dong Fang Wuhan berpura-pura sangat terkejut dan terkejut. Setiap kata benar. Mereka sekarang ada di istanaku. Jika kalian berdua tidak keberatan, kalian sebaiknya mengikutiku masuk dan bertanya pada semua orang secara pribadi. Kin Feyang berkata sambil tersenyum. Ini. Keduanya saling memandang, seolah sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan. Namun di dalam hati mereka, mereka sudah sangat gembira. Awalnya, mereka mengira akan membutuhkan banyak usaha untuk memasuki kastil, tapi mereka tidak menyangka akan sesederhana itu. Bukankah ini kue di langit? Keduanya pasti lebih bangga. Tampaknya di hati Kin Feyang, itu sangat penting. Mata Kin Feyang berkilat, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Kakak senior, kamu tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan. Kamu bisa memikirkannya selama yang kamu mau, tapi aku sangat berharap kamu bisa kembali. Tidak-tidak-tidak. Dong Fang Wuhan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Saudara mudakin, jangan salah paham. Kami benar-benar ingin pergi ke kastil dan meminta maaf kepada semua orang secara langsung, tapi kami. Apa gunanya, tetapi? Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Masa lalu itu seperti asap, biarlah berlalu, dan hiduplah dengan baik di masa sekarang. Kata Kin Feyang. Seolah terbangun dari mimpi, Dong Fang Wuhan berkata, Saudara mudakin, kata-katamu sungguh mencerahkan. Saya terlalu keras kepala sebelumnya. Oke, ayo pergi ke kastil. Itu benar. Kin Feyang sangat gembira dan tampak sangat bersemangat. Dengan lambayan tangannya, dia muncul di kastil bersama mereka berdua. Ren Wu Shuang dan yang lainnya di kastil tidak hanya mengetahui ambisi Dong Fang Wuhan dan Dong Fang Wuhan, tetapi juga mendengar semua percakapan antara mereka berdua dan Kin Feyang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat mereka berdua masuk, ekspresi mereka sedikit tidak bersahabat. Namun di bawah sinyal rahasia Dong Zeng Yang, semua orang menyembunyikan ketidakramahannya dalam sekejap mata. Faktanya, Dong Zeng Yang juga tidak tahu apa tujuan Kin Feyang. Tapi dia yakin Kin Feyang pasti punya rencananya sendiri, jadi dia meminta semua orang untuk bekerja sama dengannya. Pada saat yang sama, Timur Wuhan dan Timur Wuhan memandangi kastil, hati mereka penuh dengan keserakahan. Ini adalah kastil misterius. Jika kastil ini milik mereka, mereka yakin pencapaian mereka saat ini tidak akan lebih rendah dari pencapaian Kin Feyang. Kecemburuan, iri hati, dan kebencian memenuhi hati mereka sejenak. Semua ini dilihat oleh Kin Feyang. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Dengan temperamen seperti itu, mereka tetap ingin bermain-main. Sungguh konyol. Dia terbatuk-batuk dan berkata sambil tersenyum, Dua kakak senior, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada semua orang? Ya ya ya. Keduanya gemetar dan dengan cepat menyembunyikan keserakahan mereka. Dong Fang Wuhan melirik Ren Wu Shuang dan yang lainnya, dan wajahnya penuh permintaan maaf. Dia membungkuk dan berkata, Semuanya, saya minta maaf. Saya tidak berharap Anda memaafkan kesalahan kami. Saya hanya berharap Anda dapat membiarkan kami terus bertarung dengan Anda. Saya minta maaf. Murong Xiong juga membungkuk dan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Ren Wu Shuang dan yang lainnya memandang mereka berdua dengan jijik, lalu menatap Kin Feyang, yang berdiri di samping Oriental Wuhan dan Oriental Wuhan. Kin Feyang mengangguk tanpa jejak. Dong Zheng Yang berkata, Karena kamu sudah mengetahui kesalahanmu, tentu saja kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ren Wu Shuang mengangguk dan berkata, Ya, bagaimanapun juga, kita semua adalah orang-orang dari keadaan spiritual, dan ada juga persahabatan yang tidak dapat dihapuskan di antara kita. Biarkan yang lalu berlalu. Di masa depan, kita akan bersatu, maju dan mundur bersama, dan berusaha untuk mencapai sisi lain dan memasuki ibu kota ke Kaisaran. Kita akan memberitahu orang-orang dari delapan negara bagian lainnya bahwa keadaan spiritual kita tidak bisa dianggap enteng. Kata Shen Long, kata-katanya nyaring dan kuat. Saudara muda Shen Long benar. Saya, Dong Fang Wu Hen, dengan ini bersumpah bahwa jika saya tidak dapat memimpin semua orang ke sisi lain di masa depan, saya akan meminta maaf atas kematian saya. Kata Timur Wu Hen. Memimpin. Semua orang tidak bisa menahan cibiran di dalam hati mereka. Qin Fei Yang berkata dengan ragu-ragu, Kakak Senior Wu Hen, ada sesuatu yang belum sempat ku beritahukan padamu. Dong Fang Wu Hen tersenyum dan berkata, Katakan saja. Pada saat itu, setelah Anda pergi, semua orang sedikit kehilangan akal. Dong Zeng Yang dan saya melihat bahwa situasinya tidak tepat, dan setelah beberapa diskusi, kami membiarkan Ren Wu Shuang menjadi kaptennya. Kata Qin Fei Yang. Senyuman di wajah Dong Fang Wu Hen tiba-tiba membeku. Ren Wu Shuang tersenyum dan berkata, Sebenarnya, selama itu demi kebaikan semua orang, tidak masalah siapa kaptennya. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, selama seseorang tidak idiot, mereka bisa mengerti. Saat itu, Anda meninggalkan semua orang dan melarikan diri sendirian. Sekarang, Anda tidak punya wajah untuk menjadi kapten. Dengan otak Dong Fang Wu Hen, dia secara alami mengerti. Namun saat ini, dia tidak bisa bersikap bermusuhan dan hanya bisa berpura-pura tidak mengerti. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Saya juga tahu bahwa saya tidak lagi memenuhi syarat. Dan apakah itu untuk alasan publik atau pribadi, Wu Shuang adalah orang yang paling cocok. Anda dapat yakin bahwa di masa depan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Wu Shuang tanpa motif egois. Kata Timur Wu Hen dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, kakak senior Wu Hen benar-benar-benar. Ya. Dengan tambahan kakak senior Wu Hen dan kakak senior Murong, orang-orang yang berdiri di sisi lain pada akhirnya pasti adalah kita. Wu Yan dan Su Yang tertawa. Yang lainnya juga penuh senyuman. Tapi ada satu orang yang tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Bahkan ketika Dong Fang Wu Hen dan Jiang Chen masuk, mereka bahkan tidak membuka mata untuk melihat. Orang ini adalah Shen Mei. Setelah memasuki kastil, dia meminum pil sembilan kun naga kuning. Pada saat ini, efek pil telah sepenuhnya berpengaruh. Ledakan. Tiba-tiba, auranya meledak dan melonjak dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, dia melangkah menjadi kaisar perang bintang tujuh. Saat ini, semua orang memandangnya. Tapi ekspresi mereka berbeda. Misalnya, Shen Long mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi kegembiraan. Jiang Wei dan Dong Zheng yang juga cukup bersemangat karena mereka tahu bahwa seorang ahli perang akan segera lahir. Tapi mereka yang tidak tahu terlihat terkejut. Sebagai cucu dari tuan-tua Shen, Shen Mei secara alami menjadi fokus perhatian di aula dalam. Oleh karena itu, semua orang yang hadir tahu bahwa Shen Mei baru saja menerobos dunia kecil tidak lama sebelum dimulainya pertempuran sembilan wilayah. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil menerobos lagi. Namun yang mengejutkan mereka hanyalah permulaan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Ledakan. Aura Shen Mei melonjak lagi, dan dia menerobos menjadi kaisar perang bintang delapan. Terobosan berkelanjutan. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong saling berpandangan, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Ledakan. Tidak lama kemudian, kultifasi Shen Mei mendapat terobosan lain. Kaisar perang bintang sembilan. Kali ini, belum lagi Wu Yan dan yang lainnya, bahkan Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong Xiong pun merasa seperti sedang bermimpi. Menembus tiga alam kecil berturut-turut, lelucon macam apa ini? Tiba-tiba, semua orang memandang Qin Fei Yang serempak. Di masa lalu, Qin Fei Yang dan Dong Qing bertarung di Aula Suci. Tidak hanya Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong Xiong yang mengetahuinya, semua orang juga mengetahuinya. Pada saat itu, budidaya Qin Fei Yang telah menembus beberapa alam berturut-turut. Mungkinkah terobosan berkelanjutan Shen Mei juga terkait dengan Qin Fei Yang? Kalau tidak, penjelasan apa lagi yang ada? Dong Fang Wuhan tersenyum dan berkata, Saudara muda Qin, kamu benar-benar luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberitahu saya metode apa yang Anda gunakan untuk membuatnya terus menerobos. Mendengar kata-kata Dong Fang Wuhan, mata banyak orang menjadi sangat berapi-api. Qin Fei Yang mengamati penonton dan menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Semua orang tercengang, dan mata mereka dipenuhi kekecewaan. Namun, Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong tidak mempercayai kata-kata Qin Fei Yang dan diam-diam menghitung dalam hati mereka. Setelah menerobos Kaisar Perang Bintang Sembilan, aura Shen Mei masih meningkat. Mungkinkah dia akan menjadi master perang begitu saja? Semua orang menatap Shen Mei, mata mereka menyala. Tapi saat aura Shen Mei mencapai batas Kaisar Perang Bintang Sembilan dan hendak menerobos ke master perang, aura itu tiba-tiba berhenti. N. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian mereka semua menghela nafas lega. Jika dia masuk ke dalam Wormaster begitu saja, maka Wormaster akan menjadi tidak berharga. Shen Long bertanya dengan prihatin, Adik perempuan, bagaimana perasaanmu? Shen Mei membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, saya telah menembus belenggu. Dalam waktu kurang dari satu jam, saya pasti akan mampu menerobos ke master perang. Bagus-bagus-bagus. Shen Long sangat gembira, dan sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Ini adalah rasa terima kasihnya kepada Qin Fei Yang. Shen Mei juga sama. Namun, mereka tidak mengatakannya dengan lantang dan menyembunyikannya di dalam hati. Mendengar kata-kata Shen Mei, mereka yang baru saja menghela nafas lega merasakan badai di hati mereka. Shen Mei, apakah kamu yakin tidak bercanda? Wu Yan menelan ludahnya dan bertanya dengan susah payah. Entah aku bercanda atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Shen Mei melirik Wu Yan dengan acuh-ta'acuh, lalu menutup matanya dan terus berkultivasi. Wu Yan segera meratap. Ya Tuhan! Apa yang wanita ini lakukan? Su Yang dan yang lainnya juga berteriak bahwa langit tidak adil. Shen Long mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang berisik dan berteriak, kalian semua, tutup mulut. Jika ada yang berani mengganggu kultivasi Xiao Mei, jangan salahkan saya karena kejam. Dalam sekejap, kastil kuno itu menjadi sunyi senyap. Tapi wajah Qin Fei Yang menunjukkan sedikit senyuman. Karena sangat prihatin terhadap Shen Mei, sepertinya kebencian di hati Shen Long telah benar-benar hilang. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong, dan berkata sambil tersenyum, dua kakak laki-laki, bisakah kita keluar jalan-jalan? Tentu. Keduanya saling memandang, lalu menganggup ke arah Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang muncul di luar bersama mereka berdua, lalu berjalan lurus menuju ngara kecil. Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong mengikuti di sampingnya. Setelah berjalan beberapa saat, Dong Fang Wu Hen bertanya dengan bingung, adik laki-laki Qin, kita akan pergi kemana? Qin Fei Yang berkata, untuk menemukan Feng Wu Xi dan yang lainnya. Apa? Mata mereka membeku. Tidak ada keraguan bahwa penduduk Yuzu dan Benua Kong sudah menjadi gila. Benar-benar memprovokasi mereka, orang ini benar-benar gila. Jangan terlalu gugup, aku hanya akan melihat apakah ada peluang. Jika ada kesempatan, bunuh beberapa lagi. Jika tidak ada kesempatan, pergilah ke kastil kuno untuk bercocok tanam di pengasingan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengatakannya dengan enteng, tapi Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong berharap mereka bisa segera berbalik dan menyelinap pergi. 595 Sesaat kemudian, Qin Fei Yang mendaki ke puncak gunung di sisi kiri ngarai dengan mudah. Melihat ke bawah, dia langsung mengerutkan kening. Wan Qiyu, Feng Huo dan yang lainnya semuanya berada di ngarai. Apalagi mereka masih dalam masa pemulihan dengan mata tertutup. Namun, jarak antara mereka sangat dekat, dan tidak ada seorang pun yang sendirian. Dong Fang Wu Hen berdiri di belakang Qin Fei Yang, dia menjulurkan kepalanya dan mengerutkan kening, saya khawatir tidak ada peluang. Namun, diam-diam dia menghela nafas lega. Dengan cara ini, mereka tidak perlu bertarung dengan orang-orang dari dua benua. Namun, Qin Fei Yang tetap diam. Hal ini membuat Timur Wuhan dan Timur Wuhan gugup. Mereka sangat takut Qin Fei Yang akan menjadi impulsif dan terus berlari seperti ini. Tiba-tiba, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Dong Zheng Yang, Shen Long, dan Jiang Wei muncul satu demi satu. Kemudian, Qin Fei Yang berkata, kalian semua, bantu saya melihatnya, apakah ada kemungkinan? Mereka bertiga menunduk dan mengerutkan kening. Dong Zheng Yang berkata, pasti ada peluang, tetapi itu mengambil risiko. Mata Qin Fei Yang berkedip dan berkata, lanjutkan. Dari situasi saat ini, kami jelas tidak punya peluang, tapi kami bisa menciptakannya. Pertama-tama mari kita minta seseorang bertindak sebagai umpan dan memancing sebagian dari mereka. Sisanya secara alami akan mudah ditangani. Lagi pula, kekuatan kita juga tidak lemah. Tetapi risikonya adalah Sekte Perang Bintang 2 pihak lain, karena kita tidak memiliki siapapun di sini yang dapat melawan Sekte Perang Bintang 2. Sejujurnya, saya tidak mendukung hal ini. Kata Dong Zheng Yang. Shen Long berkata, Qin Fei Yang, saat itu, ketika kamu berada di wilayah Cloud, bagaimana kamu membunuh komandan Sekte Perang Bintang 2 itu? Qin Fei Yang berkata, ini tidak terduga. Dengan kata lain, kamu juga tidak memiliki kepercayaan diri. Kalau begitu, maka itu terlalu berisiko. Menurutku sebaiknya kita berisiko. Kita lupakan saja. Saran Shen Long. Mata Qin Fei Yang berkedip. Bukan karena dia tidak percaya diri. Sebaliknya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat merebut wilayah terpencil dan wilayah Kong dalam satu gerakan. Keyakinannya datang dari kelima tulang rusuk itu. Kekuatan tulang rusuk melampaui imajinasi. Mereka yang memilikinya hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Jika itu berada di tangan Dong Zheng Yang dan yang lainnya, membunuh Sekte Pertempuran Bintang 1 dari 2 provinsi besar pasti semudah memotong sayuran. Bahkan Wan Kiyu dan si kembar mungkin bukan tandingan mereka. Namun, Qin Fei Yang harus waspada. Bagaimana jika Dong Zheng Yang dan yang lainnya tidak mengembalikannya setelah mendapatkannya? Jika itu adalah Fatso dan yang lainnya, dia secara alami akan mempercayai mereka tanpa syarat. Namun, Dong Zheng Yang dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Karena tulang rusuk di tangannya, dia bukan tandingan orang-orang ini dengan kekuatannya yang kecil. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, Qin Fei Yang menyerap pada gagasan ini. Hah! Menghela nafas panjang, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan membiarkan mereka hidup lebih lama. Selesai. Dia membawa mereka ke kastil dan mengasingkan diri untuk bercocok tanam, menunggu Wolf King keluar dari pengasingan. Selama Wolf King keluar dari pengasingan, semua bahaya yang tersembunyi tidak akan ada lagi. Tiga hari kemudian, Wan Kiyu dan yang lainnya juga membuka mata. Mereka tidak terus tinggal dan bergegas menuju kedalaman rawa kematian. Titik. Di suatu tempat di bagian selatan Deat Suam, sekelompok anak muda berbaju putih berjalan ke dalam hutan. Totalnya ada lebih dari 20 orang. Laki-laki tampan dan perempuan cantik, namun tubuh mereka berlumuran tanah dan terlihat sedikit malu. Selamatkan aku. Tiba-tiba, Seseorang yang sedang mengintai ke depan menginjak tumpukan daun mati dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam ke dalam tanah. Dia mengulurkan tangannya dan meminta bantuan dengan ngeri. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan rambut panjang berwarna biru langit seperti air terjun. Matanya bahkan lebih seperti laut biru, memberikan perasaan yang tak terduga kepada orang-orang. Penampilan orang ini juga sangat tampan. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki sosok yang tinggi. Dia mengenakan jubah putih dan liontin giyok merah menyala di pinggangnya. Dia memancarkan aura luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mendengar panggilan minta tolong orang itu, orang ini menukik ke bawah dan berlari ke depan seperti kilat. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan orang itu, dengan cepat menarik orang itu keluar. Dan tubuh orang itu kini berlumuran lumpur. Melihat tempat dia tenggelam, itu adalah rawa. Setelah melarikan diri, orang itu menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada dan memandang pemuda itu sambil berkata, Terima kasih, kakak senior Ling. Pemuda bernama kakak Ling melambaikan tangannya dan tersenyum, Tidak apa-apa, lain kali berhati-hatilah. Oke. Orang itu menganggup dan mengitari rawa, terus mengamati ke depan. Kakak senior Ling menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, Semuanya, kita sudah berada jauh di dalam rawa kematian. Bahaya bisa ada di mana saja, dan rawa bisa terlihat di mana-mana. Kita harus berhati-hati di setiap langkah. Seseorang segera berkata, Selama kakak senior Ling ada di sini, kami tidak takut akan bahaya apapun. Yang lain juga memandang kakak senior Ling dengan kagum. Kakak senior Ling tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, Ayo lanjutkan. Oke. Semua orang merespons dengan keras dan mengikuti di belakang orang yang sedang mengamati ke depan dengan tertip. Seorang wanita muda berpakaian putih berjalan ke sisi kakak senior Ling dan berhenti. Dia bertanya, Apakah menurut Anda mereka akan datang? Penampilan wanita ini rata-rata, namun temperamennya luar biasa. Berdiri di tengah kerumunan, dia seperti burung bangau di tengah kawanan ayam. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Dia juga memiliki liontin giyok merah menyala di pinggangnya. Tentu saja. Kakak senior Ling mengangguk. Wanita itu berkata dengan lemah, Setelah berpisah selama bertahun-tahun, saya sangat berharap dapat segera bertemu mereka. Jangan khawatir, kami akan segera menemuinya. Kata kakak senior Ling, dia menatap langit merah darah, seolah sedang memikirkan sesuatu yang baik, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di puncak gunung di utara rawa kematian, dua remaja putri berdiri di tepi tebing. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, meniup rambut panjang dan pakaian mereka. Kedua wanita ini juga terlihat biasa-biasa saja, namun saat ini, mereka tampak seperti dua peri yang hendak terbang bersama angin, tanpa sadar membuat orang terpesona. Selain itu, mereka juga memiliki liontin giyok di pinggang mereka, tetapi perbedaannya adalah kedua liontin giyok ini berwarna putih susu. Wanita di sebelah kiri berkata, waktu benar-benar cepat. Wanita di sebelah kanan menganggup dan berkata, ya, beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saya ingin tahu apakah mereka akan mengenali kita saat bertemu dengan kita kali ini. Mereka pasti tidak akan mengenali kita. Lagipula, kita telah mengubah penampilan kita. Sebenarnya, aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang tua itu tidak mengizinkan kita menunjukkan wajah asli kita. Wanita di sebelah kiri sedikit mengernyit. Wanita di sebelah kanan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pikiran lelaki tua itu terlalu sulit ditebak. Kita hanya perlu melakukan apa yang dia katakan. Kalau begitu, haruskah kita langsung masuk ke dalam rawa kematian atau mencari mereka? Rawa kematian itu besar sekali. Mencari satu orang itu seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jangan khawatir, aku yakin kita akan segera bertemu. Percakapan kedua wanita itu sangat lembut, namun ada emosi yang tak terlukiskan di dalamnya. Di kaki gunung, ada lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi. Mereka duduk bersila di tanah dengan mata tertutup, dan aura mereka sangat kuat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di kastil kuno. Semua orang terbangun dan melihat sumber aura, termasuk Qin Fei Yang. Namun, ekspresi wajahnya berbeda seperti langit dan bumi. Mata yang lain dipenuhi kebingungan. Qin Fei Yang, sebaliknya, tampak agak bersemangat. Karena aura itu berasal dari Wolf King. Dan auranya mendekati War Master dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kata lain, pada saat ini, sudah mencapai titik terobosan. Dan terobosan Wolf King tidak hanya berarti dia memiliki modal untuk menjelajahi sembilan mata air kuning nether, tapi juga berarti akhirnya ada master perang di tim kecil ini. Puluhan Napas Berlalu. Aura Wolf King telah mencapai titik kritis Kaisar Perang Bintang Sembilan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi master perang. Tapi pada saat ini, aura yang meroket tiba-tiba berhenti. Hmm. Langsung. Qin Fei Yang mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kebingungan. Wolf King menarik auranya dan juga membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kamu menemui kesulitan? Qin Fei Yang bertanya dengan gugup. Ya. Kami menghadapi masalah yang sangat sulit. Wolf King menganggup dan berkata dengan sangat serius. Mendengar itu, saraf Qin Fei Yang segera menegang. Jagoan. Wolf King melintas dan mendarat di bahu Qin Fei Yang, menggumamkan beberapa kata di telinga Qin Fei Yang. Ah. Qin Fei Yang terkejut, lalu wajahnya menjadi gelap, dan dia memukul kepala Raja Serigala dengan keras. Wolf King mengusap kepalanya dan berkata dengan marah, Kakak tidak berbohong padamu, kenapa kamu memukulku? Kamu tidak berbohong padaku, tapi apakah masalah ini sesulit yang kamu katakan? Omong kosong. Qin Fei Yang memutar matanya, berjalan ke depan altar, menggigit jarinya, membuka kotak besi, lalu mengambil tas semesta di dalamnya, dan mengeluarkan pil potensial. Itu benar. Wolf King berhenti menerobos karena dia tidak membuka gerbang potensi tahap kelima. Pada saat yang sama, Wu Yan dan orang lain di belakangnya semua menatap kotak besi itu. Mereka telah lama memperhatikan kotak besi ini, tetapi Qin Fei Yang belum pernah membukanya, jadi mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, melihat kotak besi ini hanya bisa dibuka dengan darah Qin Fei Yang, mereka langsung merasa tidak percaya. Terutama Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong, hati mereka dipenuhi keserakahan. Tanpa keraguan. Pasti ada harta karun di dalam kotak besi ini. Mungkin rahasia yang membuat Shen Mei terus menerobos tersembunyi di dalam kotak besi ini. Dentang. Pada saat ini, Qin Fei Yang menutup kotak besi, berbalik dan menatap kerumunan, tatapannya tertuju pada wajah Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong. Meski keduanya menyembunyikannya dengan baik, dia masih menangkap jejaknya. Huh. Dia diam-diam mendengus, berjalan di depan Shen Mei, dan berkata dengan suara rendah, Tolong aku. Apa? Shen Mei memandangnya dengan curiga. Setengah bulan telah berlalu, dan Shen Mei telah menerobos menjadi ahli perang, menjadi raja besar negara spiritual lainnya. Dalam hatinya, dia juga berterima kasih kepada Qin Fei Yang. Mari kita bicarakan hal itu saat kita keluar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa Shen Mei dan Raja Serigala ke puncak gunung di sisi kiri ngarai. Lalu, dia membisikkan beberapa kata ke telinga Shen Mei. Langsung, Shen Mei memandang Wolf King dengan iri. Gerbang potensi. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang, dan bahkan lebih tidak realistis. Tetapi Raja Serigala telah membuka gerbang potensi tingkat keempat, dan sekarang dia akan membuka gerbang potensi tingkat kelima. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak cemburu. Namun, dia sudah sangat puas. Jika bukan karena bantuan Qin Fei Yang, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi master perang. Oleh karena itu, dia tidak memiliki harapan berlebihan terhadap gerbang potensi. Dengan bantuan tekanan Shen Mei, Wolf King dengan lancar membuka gerbang potensi tingkat kelima. Potensi bekas di antara alisnya juga berubah menjadi biru muda. Merusak. Setelah itu, Wolf King berteriak pelan, auranya tiba-tiba meletus, mengguncang bumi sejauh beberapa mil, dan budidayanya melonjak langsung ke master perang bintang satu. Tubuhnya bertambah besar, mencapai 30 meter penuh. Bulunya seperti sutra, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Matanya yang besar seperti bintang. Pada saat ini, ia telah berubah menjadi binatang buas yang tiada taranya, kekuatan ganasnya menyebar ke segala arah. Sungguh kekuatan yang sangat ganas. Di hutan lebat di arah barat laut, lebih dari 50 pemuda dan pemudi berkumpul di puncak gunung. Melihat ke arah Kinfei Yang dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan dari kekuatan ganas ini sebanding dengan kekuatan seorang ahli perang. Aku tidak menyangka akan ada binatang sekuat itu di rawa kematian. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Ayo, kita kesana dan melihat. Suara yang sedikit suram tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara berdiri di depan kerumunan. Tubuhnya kurus, dan hidungnya bengkok. Matanya seperti sepasang mata elang, dan tatapannya agak tajam. Pernah mendengarnya. Seorang pria kekar buru-buru melangkah maju dan berkata, kakak senior Tan Wu, kamu tidak bisa. Tan Wu mengangkat alisnya dan berkata, alasan. Pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak diragukan lagi, binatang itu memiliki kekuatan seorang ahli perang. Jika kita menarik perhatiannya, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya, jadi sebaiknya jangan memprovokasi dia. Apa yang kamu katakan tidak perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, meskipun ia memiliki kekuatan ahli perang bintang dua, saya memiliki kemampuan untuk menaklukkannya. Tan Wu berkata dengan percaya diri. Menundukkan. Pria kekar itu tercengang. Itu benar. Meski kekuatan kita secara keseluruhan kuat, delapan provinsi lainnya juga tidak bisa dianggap remeh, jadi saya ingin menundukkannya. Dengan cara ini, kekuatan kita akan meningkat pesat. Tan Wu mencibir. Pria kekar itu berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, jangan bilang, ide ini lumayan, tapi bagaimana jika kita tidak bisa menundukkannya. Bunuh saja secara langsung. Tan Wu tersenyum dingin, lalu melompat turun dan memasuki hutan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Cepat dan ikuti. Pria kekar itu melambaikan tangannya dan memimpin yang lain untuk segera mengejarnya. Aduh. Pada saat yang sama, Wolf King mengangkat kepalanya dan meraung, melampiaskan kegembiraan di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan menatapkin Feiyang, lalu tertawa, Qin si kecil, apakah kamu iri padaku? Qin Feiyang tertawa, kalau begitu katakan padaku, mengapa aku harus iri padamu? Wolf King berkata dengan bangga, karena aku menjadi ahli perang satu langkah lebih awal darimu, dan aku akan melindungimu di masa depan. Qin Feiyang mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan bicara omong kosong, cepatlah menjadi kecil. Pergi ke kastil dan berdiskusi dengan mereka, lalu berangkat ke kedalaman rawa kematian. Tapi saat ini, sebuah suara terkejut terdengar. Ada orang lain yang datang sebelum aku. Tan Wu naik ke puncak gunung dan memandang Qin Feiyang dan Shen Mei dengan curiga. Hmm. Kedua pria dan satu serigala menoleh untuk melihat dan segera mengangkat alis. Ada sebuah kata yang tersulam di dada Tan Wu, Bangau. Artinya orang tersebut berasal dari Provinsi He. Pada saat yang sama, Tan Wu juga melihat kata di dada Qin Feiyang dan berkata dalam kesadaran, jadi itu orang-orang dari alam spiritual, tapi kenapa hanya kalian berdua? Apakah mereka semua sudah mati? Jejak kemarahan segera muncul di wajah Shen Mei dan berkata, Apa katamu? Sepertinya telingamu tidak bagus. Dengarkan baik-baik, saya adalah Kapten Provinsi He. Anda bisa memanggil saya Tan Wu dengan nama saya, tapi saya menyarankan Anda untuk dengan hormat memanggil saya Tuan Tan Wu. Tuan Tan Wu. Wajah Qin Feiyang berkedut. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Dia berkata, Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Tidak masalah. Namun, anak serigala ini adalah mangsaku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah nyahlah, atau jangan salahkan aku karena kejam. Tan Wu berkata dengan sombong. Mangsa. 596. Mata Wolf King berkedip-kedip dengan kilatan tajam saat dia berkata, Katakan lagi, Siapa mangsanya? Kamu bisa bahasa. Tan Wu tertegun sejenak sebelum menganggup dan berkata, Bagus, nyaman untuk berkomunikasi. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku, dan aku akan menjamin kedamaian seumur hidupmu. Mengikutimu. Raja serigala memandang Tan Wu dengan aneh. Apakah memang ada yang salah dengan kebodohan orang ini? Dia menyeringai dan berkata, Tentu. Tan Wu tertawa keras dan berkata, Terus terang, Aku menyukai kepribadianmu. Sudut mulut Wolf King bergerak-gerak, dan dia menahan tawa sambil bertanya, Lalu, Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tentu saja untuk membunuh dua orang di belakangmu bersamaku. Tan Wu memandang Kinfei yang dan Sen Mei, niat membunuh berkedip di matanya. Membunuh mereka. Wolf King menoleh untuk melihat Kinfei yang dan Sen Mei dengan tatapan yang menggugah pikiran. Hati Sen Mei menjadi dingin, dan dia bertanya kepada Kinfei yang dengan agak gugup melalui transmisi suara, Raja Serigala akan baik-baik saja, kan? Jika Wolf King benar-benar mengkhianati mereka, itu akan menjadi bencana demi bencana bagi negara spiritual. Masalah apa yang mungkin terjadi? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Di dunia ini, siapapun bisa mengkhianatinya, tapi Raja Serigala tidak. Wolf King tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Wu, lalu berkata, Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku bersekongkol dengan mereka? Bersekongkol. Tan Wu segera mengerutkan kening. Wolf King menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, sepertinya otakmu tidak bekerja dengan baik. Huh. Jadi bagaimana kalau kita bersekongkol? Tan Wu mendengus dingin dan berkata, seekor burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Mereka bahkan tidak sekuat kamu, kualifikasi apa yang mereka miliki agar kamu mengikuti. Hanya dengan memilikku masa depanmu akan cerah. Wolf King merenung sejenak dan mengangguk. Apa yang kamu katakan masuk akal? Bagaimana kalau begini? Kebetulan aku kekurangan hewan peliharaan manusia. Mengapa kamu tidak mengikutiku? Aku tidak hanya akan menjamin kejayaan seumur hidup, tapi aku juga akan memberimu kekayaan besar. Tan Wu masih sangat senang pada awalnya. Namun ketika dia mendengar bagian akhir kalimatnya, ekspresinya langsung menjadi gelap. Setelah Wolf King selesai berbicara, dia berkata, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Sial. Siapa yang tidak tahu malu? Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk aku ikuti kamu? Raja Serigala mencibir. Berani, berani berbicara dengan kakak senior kelimatan seperti ini, apakah kamu ingin mati? Berlututlah dan minta maaf, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Saat ini, pria kekardan yang lainnya naik ke puncak gunung. Begitu mereka mendengar kata-kata Wolf King, mereka dengan marah menegur. Begitu banyak orang. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara rendah, Shen Mei, berapa tingkat kultifasi mereka. Shen Mei buru-buru memindai dan mengirimkan transmisi suara, empat sekte perang bintang satu, delapan kaisar perang bintang sembilan, dan sisanya antara kaisar perang bintang empat dan bintang tujuh. Namun, saya tidak dapat melihat melalui Tan Wu. Tingkat budidaya, jadi dia harus menjadi sekte perang bintang dua. Barisan ini juga lebih kuat dari kita. Qin Fei yang menghela nafas. Tampaknya negara roh berada di urutan terbawah dari sembilan provinsi besar. Karena hingga saat ini, negara roh tidak memiliki satu pun sekte perang bintang dua yang mengawasinya. Shen Mei merasakan hal yang sama. Pada saat yang sama, Tan Wu memandang Qin Fei yang dan Raja Serigala dengan nada mengejek. Tapi tiba-tiba, dia menoleh dan menatap tajam ke arah pria kekardan yang lainnya, lalu berkata, Mengapa kalian semua begitu galak? Bagaimana jika Anda menakuti mereka? Ya ya ya. Ini semua salah kami. Kakak senior Tan Wu, tolong jangan marah. Pria kekardan yang lainnya menganggup berulang kali, tapi mata mereka dipenuhi dengan keceriaan. Tan Wu berkata, Saya tidak mengatakan bahwa kalian salah, saya hanya ingin mengatakan bahwa kita harus tetap bersikap rendah hati, mengerti. Saya tahu, saya tahu. Menjaga sikap rendah hati itu sederhana. Pria kekardan yang lainnya tertawa. Kamu layak untuk diajar. Tan Wu mengangguk sambil tersenyum puas, lalu menoleh ke arah Wolf King dan berkata sambil tersenyum, Jangan dengarkan mereka, Selama kamu berlutut dan meminta maaf, aku akan tetap mempertimbangkan untuk membiarkanmu mengikutiku. Suara mendesing. Wolf King berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Kinfei yang. Dia menatap Tan Wu dan berkata dengan nada menghina, Jika kamu berlutut dan meminta maaf, aku juga akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu terus menjadi hewan peliharaanku. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Tatapan Tan Wu menjadi gelap. Haha. Wolf King tertawa terbahak-bahak, tatapannya tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, Menurutku orang yang ingin mati adalah kamu. Apakah sekte perang bintang dua sangat hebat? Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tubuh Tan Wu bergetar, dan aura menakutkan keluar. Saat ini, dia seperti binatang buas yang memilih manusia untuk dimakan, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Tatapan Sen Mei bergetar, dan berkata dengan suara rendah, seperti yang diharapkan dari sekte perang bintang dua, Wolf King, Apakah kamu percaya diri? Wolf King berkata dengan ketidakpuasan, Gadis kecil Sen, bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Siapa saya? Saya adalah serigala ilahi yang gagah berani, ilahi, dan tak terkalahkan, apakah Anda mengerti? Wajah Sen Mei berkedut, dan kemudian dia dengan bijak tetap diam, kalau-kalau Raja Serigala memanggilnya idiot lagi. Pada saat yang sama, Wolf King memandang Tan Wu dengan sikap sombong, dan berkata, Jangan buang waktuku, bawa krumu yang beraneka ragam, dan serang bersama. Kru yang beraneka ragam, Kamu benar-benar berani meremehkan kami. Pria kekardan yang lainnya sangat marah. Kakak senior Tan Wu tidak perlu mengambil tindakan untuk menangani kalian tiga ampas kecil. Aku sendiri sudah cukup untuk membuatmu bersujud dan memohon belas kasihan. Seorang pemuda kurus keluar dari kerumunan. Dia mengalihkan pandangannya ke Kinfei Yang dan Raja Serigala, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan lebih sombong dariku. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan. Wolf King menyeringai, memperlihatkan taringnya yang lebat. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar untukku. Pemuda kurus itu berteriak dengan marah, auranya meledak saat dia bergegas menuju dua pria dan serigala itu. Sekte Perang Bintang 1 Sedikit keheranan muncul di mata Wolf King, lalu dia berkata, pantas saja kamu berani melompat seperti ini, jadi kamu punya kekuatan. Sayangnya, kamu bertemu denganku, jadi kamu ditakdirkan untuk mati. Jagoan. Dengan lompatan, ia mendarat di tanah dan menggunakan void escape steps untuk menyambut pemuda kurus itu. Shen Mei memandang Kin Feiyang dengan cemas. Kin Feiyang berkata, jangan khawatir, ini adalah pertempuran pertamanya setelah menerobos menjadi master perang, harga dirinya tidak akan membiarkannya kalah. Shen Mei menganggup dengan curiga, dan terus memperhatikan Wolf King. Dia, yang tidak banyak berinteraksi dengan Wolf King, hanya sebatas rumor tentang metode dan kekuatan Wolf King. Dia jarang melihatnya dengan matanya sendiri, dan dia tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di Provinsi Hei, jadi dia merasa sedikit khawatir. Mati. Apakah Anda bisa? Akhirnya. Ketika manusia dan serigala bertemu, rasanya seperti meteor bertabrakan, dan gelombang udara destruktif tiba-tiba muncul dan menerkam ke segala arah dengan kekuatan meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Puncak gunung di bawah kakinya langsung runtuh. Mengikuti dengan cermat. Seluruh ngarai rata dengan tanah, dan debu menutupi langit dan menutupi matahari. Dengan lambayan tangan Shen Mei yang seperti batu giyok, Ki pertempuran melonjak dan memadat menjadi penghalang pertempuran Ki. Dia membawa Qin Fei Yang dan mundur ke kejauhan. Pada saat yang sama, Tan Wu juga melindungi seluruh penduduk Provinsi Hei. Kedua belah pihak menatap medan perang. Namun perbedaannya adalah Shen Mei agak khawatir. Qin Fei Yang, Tan Wu, dan orang-orang lain dari Provinsi Hei semuanya memiliki ekspresi tenang. Qin Fei Yang mempercayai Raja Serigala, dan penduduk Provinsi Hei juga mempercayai pemuda kurus itu. Ah! Tiba-tiba, jeritan yang mengental darah terdengar dari debu. Langsung, senyum tipis muncul di wajah Qin Fei Yang. Shen Mei juga menghela nafas lega. Namun wajah masyarakat Provinsi Hei dipenuhi rasa tidak percaya. Tan Wu juga mengerutkan kening. Karena teriakan ini datang dari pemuda kurus. Wow! Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan embusan angin tiba-tiba muncul di tempat ini. Debu yang memenuhi langit dengan cepat terhempas, mengungkapkan segalanya. Bumi hancur, dan jurang terbentang. Namun dia hanya melihat Wolf King, dan tidak melihat pemuda kurus itu. Pada saat ini, Wolf King sedang berdiri di depan jurang, tubuh kecilnya memancarkan aura mengerikan. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam jurang, matanya dipenuhi rasa jijik. Jelas sekali. Pemuda kurus itu ada di dalam jurang. Gemerisik-gemerisik. Diiringi suara samar, pemuda kurus itu perlahan merangkak keluar. Tapi saat ini dia sudah kehilangan kekuatan sebelumnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan lengan kirinya bahkan hancur. Sisi kanan dadanya juga ambruk, dan dagingnya termutilasi parah. Sudut mulut Wolf King terangkat, dan dia berkata, apakah kekuatan yang kamu katakan cukup untuk membuat kita bertiga berlutut dan memohon belas kasihan? Pemuda kurus itu berkata dengan muram, bukankah itu hanya kecerobohan sesaat dan kamu tertangkap basah? Untuk apa kamu bersikap sombong? Saat kecerobohan, Wolf King terkeke, tatapannya dipenuhi geli. Pemuda kurus itu sangat marah, dan dia meraung, bis, pertunjukan bagus belum datang, ayo lanjutkan. Diam. Namun saat ini, Tan Wu berteriak, masih merasa kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri. Mundur. Tubuh pemuda kurus itu bergetar, dan dia menoleh ke arah Tan Wu, berkata dengan ngeri, Magang Senior, Saudara Tan Wu, tolong beri saya kesempatan lagi, saya pasti bisa membunuhnya. Tan Wu menjadi semakin tidak sabar. Lelaki kekar di samping melirik ke arah pemuda kurus itu dan berkata sambil mengatupkan tangan, Magang Senior, Saudara Tan Wu, jika kita tidak memenuhi keinginannya sekarang, aku khawatir akan sangat sulit baginya untuk keluar. Bayangan ini di masa depan. Kakak Magang Senior, jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan langsung bunuh diri. Pemuda kurus itu mengikuti, baik nada maupun sikapnya, keduanya sangat tegas. Tatapan Tan Wu gelap, akhirnya, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Terima kasih, Kakak Magang Senior. Pemuda kurus itu sangat gembira dan membungkuk terima kasih. Kemudian, dia mengeluarkan generasi eliksir dan mengkonsumsinya, berbalik untuk melihat Wolf King. Wolf King menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, Kamu bukan orang bodoh biasa. Karena jika kamu mendengarkan si idiot itu dan mundur sekarang, kamu mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu. Tan Wu mengepalkan tangannya. Orang idiot yang dimaksud Wolf King jelas adalah dia. Dia berteriak kepada pemuda kurus itu, orang keras kepala itu tidak ada gunanya. Aku akan memberimu sepuluh nafas untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Ya. Pemuda kurus itu menganggup dan mengulurkan tangan kanannya. Betelki melonjak seperti gelombang pasang. Dentang. Setelah itu, suara logam yang memekatkan telinga terdengar. Pedang emas raksasa muncul entah dari mana dalam sekejap, aura mengerikannya mengguncang langit dan bumi. Tebasan yang tak tertandingi. Segera setelah. Pemuda kurus itu meraung dan pedang emas raksasa itu bergetar di kehampaan, menebas ke arah Wolf King dengan ketajaman apokaliptik. Pedangki itu seperti pelangi. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, tanah di bawah Raja Serigala terbelah dengan suara retakan yang keras, memperlihatkan jurang yang dalam. Tebasan yang tak tertandingi. Itu nama yang cukup menakutkan. Namun, kenapa terlihat seperti macan kertas? Bagus untuk dilihat tapi tidak berguna. Wolf King tersenyum mengejek dan auranya melonjak saat dia langsung berubah menjadi Serigala berotot. Berdiri di tanah, dia seperti Serigala ganas tiada taraf yang muncul di dunia dengan kekuatan ganas yang menyebar ke segala arah. Dentang. Pedang emas raksasa itu tiba seketika dan cahayanya yang cemerlang menerangi langit dan bumi. Tepat pada saat ini, Wolf King tidak mundur sama sekali saat dia mengulurkan cakarnya yang tebal untuk menemui pedang emas raksasa itu. Ledakan. Patah. Saat mereka bertemu, tanah dalam radius beberapa kilometer bergetar hebat, runtuh dan tenggelam seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pada saat yang sama, pedang emas raksasa dan cakar Wolf King terkunci di jalan buntu. Namun, pedang raksasa yang nampaknya sangat tajam hanya memotong bulu Wolf King dan tidak merobek kulitnya. Lebih-lebih lagi, pemuda kurus itu berkeringat deras, tapi Wolf King masih tenang dan matanya masih dipenuhi rasa jijik. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kulitnya terlalu tebal? Pria kekardan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tan Wu juga agak kaget. Seperti yang diharapkan, itu hanya macan kertas. Wolf King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cakarnya bergetar hebat saat kekuatan besar meraung. Dengan dentang, pedang emas raksasa itu langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Engah! Pemuda kurus itu mengeluarkan seteguk darah di tempat. Wajahnya menjadi pucat dan dia kehilangan keseimbangan saat mundur. Kamu adalah orang pertama yang kubunuh setelah menerobos menjadi ahli perang. Kamu seharusnya merasa terhormat. Wolf King menyeringai saat dia menggunakan teknik void escape dan bergegas menuju pemuda kurus itu seperti kilat. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Pemuda kurus itu sangat marah, dan aura mengejutkan meletus seperti gunung berapi. Dentang! Saat berikutnya, cahaya kemasan menyelaukan keluar dari belakangnya. Dan di dalam cahaya kemasan itu, ada pedang tipis sepanjang tiga kaki yang sepertinya terbuat dari emas. Kecemerlangannya mewarnai langit. Pertempuran jiwa! Wolf King bergumam ketika dia bersiap untuk mengaktifkan battle soul-nya. Namun, setelah memikirkannya, dia menyerah pada ide ini. Karena menurutnya, orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk menggunakan jiwa pertempurannya. Pada saat yang sama, Tan Wu dan yang lainnya juga bersiap membantu, tetapi ketika mereka melihat pemuda kurus itu mengaktifkan jiwa pertempurannya, mereka memilih untuk menahannya. Mereka sangat percaya diri pada pemuda kurus itu. Bajingan, aku akan membiarkanmu mengalami tebasan yang tiada taranya. Pemuda kurus itu tersenyum sinis ketika seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Dengan lambayan tangannya, pedang tipis sepanjang tiga kaki itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas ke arah Wolf King dengan agresif. Ketajamannya bahkan lebih kuat dari pedang emas raksasa sebelumnya. Apakah begitu? Wolf King tersenyum main-main. Dia tetap tidak mengelak dan meninju. Langsung, bulunya robek dan darah mengucur deras. Namun tulangnya tidak terluka. Namun, pedang tipis sepanjang tiga kaki itu hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Pemuda kurus itu memuntahkan darah di tempat dan wajahnya pucat pasi. Raja Serigala terkekeh, beraninya kamu mengatakan bahwa pedang lembut ini adalah tebasan yang tiada taraf. Apakah kamu di sini untuk melucu? Mustahil. Bagaimanapun juga, aku adalah jiwa pejuang. Bagaimana mungkin tubuh daging dan darahnya bisa dihancurkan? Pemuda kurus itu tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pria kekar dan yang lainnya juga sama. Niat membunuh akhirnya muncul di mata Tanwu. Kekuatan Serigala ini sudah melebihi ekspektasinya. Jika dia tidak bisa menundukannya untuk digunakan sendiri, dia hanya bisa memberantasnya. Kamu sudah menggunakan semua metodemu, kan? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan kahlian pamungkasku sekarang, tinju delapan raja. Wolf King dipenuhi dengan kepahlawanan saat dia berjalan menuju pemuda kurus itu selangkah demi selangkah. Hentikan! Tanwu berteriak dengan niat membunuh di matanya. Ledakan! Tiga aura kuat meletus. Pada saat berikutnya, tiga sosok bergegas keluar dari kerumunan di sisi Provinsi He dan menembak ke arah Wolf King. Salah satunya adalah pria kekar. Dua lainnya adalah pria muda, satu tinggi dan satu pendek. Yang tinggi 1,9 meter, tapi badannya sangat kurus dan kulitnya kuning. Bahkan bisa dikatakan dia hanya tinggal kulit dan tulang, seperti sebatang bambu yang akan jatuh ke tanah bersama hembusan angin. Pria pendek itu juga bukan pria pendek biasa. Tingginya hanya sekitar 1,4 meter dan kulitnya gelap seperti babi. Namun, tubuhnya cukup kuat. Dan ketiga orang ini semuanya adalah master pertempuran bintang 1,597. Melihat itu, wajah Shen Mei menjadi gelap dan berkata dengan suara rendah, saya akan pergi membantu. Qin Fei yang tertawa kecil, tidak, serigala bermata putih bisa mengatasinya. Hem, Shen Mei tercengang. Kekuatan Wolf King sudah jelas bagi semua orang, tidak dapat disangkal. Tapi kita harus tahu bahwa ada empat kekuatan gabungan dari master perang bintang 1. Tidak peduli seberapa kuat Wolf King, mustahil baginya untuk menghentikan mereka. Bagaimana Qin Fei yang bisa begitu percaya diri? Ketiganya agresif, tetapi Wolf King tidak mengambil hati mereka sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka saat dia bergegas menuju pemuda kurus itu. Melihat pemuda kurus itu lagi, dia juga panik saat melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, Wolf King telah memahami teknik dukungan yang sempurna, dan kecepatannya jauh melampaui kecepatan pemuda kurus itu. Lebih-lebih lagi, pemuda kurus itu saat ini terluka parah, dan kecepatannya bahkan lebih lambat dibandingkan saat dia berada di puncaknya. Alhasil, Wolf King menyusulnya dalam beberapa langkah. Jangan bunuh aku. Merasakan kekuatan yang menakutkan, pemuda kurus itu meraung ketakutan. Berhenti. Jika kamu berani membunuhnya, bahkan jika kamu naik ke surga atau menyelam ke dalam bumi, kamu bisa melupakan untuk melarikan diri. Mereka bertiga meraung. Sampah yang tidak berguna. Pada saat yang sama, Tan Wu bergumam, dan tekanan kuat meletus, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bergegas menuju Wolf King. Saat dia diselimuti oleh tekanan, Wolf King berhenti sejenak, tetapi di saat berikutnya, dia terus menyerang pemuda kurus itu. Bagaimana ini mungkin? Langsung. Tan Wu memandang Wolf King dengan mulut ternganga. Tekanan itu sebenarnya tidak berguna untuk melawannya. Mungkinkah ia menyembunyikan budidayanya dan juga merupakan master perang bintang dua? Kamu tidak tahu kan? Aku adalah reinkarnasi dari dewa Serigala yang tak tertandingi. Tekananmu hanya bisa membuatku berhenti sejenak. Wolf King terkekeh dan meninju kepala pemuda kurus itu. Kakak senior Tan Wu, selamatkan aku. Pemuda kurus itu berteriak histeris, jiwanya ketakutan hingga kehabisan akal. Tan Wu kembali sadar dan buru-buru berteriak, berhenti, semuanya bisa didiskusikan. Namun, Wolf King menutup telinga terhadap kata-katanya dan meninju kepala pemuda kurus itu. Retakan. Ah! Diiringi suara yang memekakan telinga, kepala pemuda kurus itu meledak di tempat. Jeritanya yang mengental darah bergema menembus awan. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan mati. Mati! Ekspresi Tan Wu membeku. Pria kekar dan dua orang lainnya juga tercengang. Orang-orang lain di Provinsi He memandang mayat pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Luar biasa! Sen Mei tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh kekaguman. Untuk dapat menyingkirkan sekte perang bintang satu dalam waktu sesingkat itu, metode seperti itu sungguh luar biasa. Namun! Dan ini hanyalah permulaan. Suara mendesing. Setelah Wolf King menghabisi pemuda kurus itu, dia melihat pria kekar dan dua lainnya masih linglung. Dia dengan tegas melancarkan serangan sengit. Seperti sambaran petir, ia tiba di depan salah satu dari mereka. Cakarnya bersinar dengan cahaya kemasan saat menghantam perut bagian bawah pria itu. Ah! Orang itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat perut bagian bawahnya ambruk. Dia dikirim terbang di tempat sambil memuntahkan darah. Bang! Pada akhirnya, orang itu menabrak puncak gunung di kejauhan. Puncak gunung runtuh dalam sekejap, dan suara gemuruh memekatkan telinga. Laut kiku! Pada saat yang sama, raungan putus asa keluar dari puncak gunung yang hancur. Laut ki! Mungkinkah, laut kinya hancur? Penduduk provinsi he memandangi puncak gunung yang runtuh dengan wajah penuh keterkejutan. Bajingan, mati! Pada saat yang sama, pria kekar dan sekte perang bintang satu lainnya kembali sadar dan segera mengangkat tinju. Ki pertempuran mereka melonjak saat mereka dengan marah menyerang Wolf King. Heh! Wolf King menyeringai, dua cakar tebal terulur, dan bertabrakan dengan tinju keduanya. Ledakan! Pria kekar dan dua lainnya dikirim terbang di tempat. Lengan mereka terkoyak dan daging serta darah mereka berceceran di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka berdua terbuat dari daging dan darah, jadi mengapa mereka berdua tidak mampu mengalahkan binatang ini bahkan ketika mereka bergandengan tangan. Aku akan mengembalikan perkataan orang itu kepadamu tanpa melewatkan sepatah katapun. Hanya dengan kekuatanku saja, aku cukup untuk membuat kalian sekumpulan sampah berlutut dan memohon ampun. Aura Wolf King menjadi semakin mencengangkan, dia menginjak udara dan menyerbu ke arah dua pria kekar itu, niat membunuhnya melonjak ke langit. Saat itulah. Pupil mata Tan Wu mengerut dan dia dengan cemas berkata, setelah bertransformasi, ia memiliki kekuatan sekte perang bintang empat. Kau tidak bisa menggunakan darah dan dagingmu untuk melawannya secara langsung. Pernah mendengarnya. Baru pada saat itulah pria kekar dan dua orang lainnya menyadari. Ternyata binatang ini telah menguasai seni pertarungan transformasi. Tidak heran kekuatannya begitu mengerikan. Berikutnya. Keduanya saling memandang dan senyum percaya diri muncul di wajah mereka. Binatang buas ini memiliki seni pertarungan, dan mereka juga memiliki seni pertarungan. Selama mereka tidak membiarkan binatang ini mendekati mereka, ia tidak akan bisa melukai mereka sedikitpun. Jagoan. Dengan pemikiran itu, mereka berdua dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, mereka mengulurkan tangan dan ki pertempuran mereka melonjak ke langit seperti arus deras. Dentang. Berikutnya. Sabit hitam yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki dan pedang kuning yang panjangnya puluhan meter muncul di langit, mengeluarkan suara logam yang memekatkan telinga. Bis, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Keduanya tersenyum dingin. Dengan lambayan tangan mereka, sabit hitam dan pedang lebar membelah langit dengan ketajaman yang menakjubkan dan menyerang ke arah Wolf King. Ini juga berevolusi dari seni pertarungan. Aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan Wolf King sedikitpun. Apakah begitu? Tapi kenapa aku merasa pertarungan sudah berakhir? Goda Raja Serigala. Dong. Ia berdiri tegak seperti raksasa yang turun ke dunia fana. Dengan setiap langkah yang diambil, bumi akan bergetar. Seluruh tubuhnya memiliki aura yang tak terkalahkan. Saat ia mendekat, ia menggunakan tangan kosongnya untuk menyerang sabit hitam dan pedang lebar. Retakan. Ledakan. Sabit hitam dan pedang lebarnya langsung hancur. Namun, bulu di cakar Wolf King juga terkoyak oleh sabit hitam dan pedang lebar. Lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Namun, ini hanyalah cedera kecil yang bisa diabaikan sepenuhnya. Langkah kakinya tidak berhenti sama sekali. Diiringi dentuman keras, ia berlanjut menuju pria kekar dan pria lainnya. Itu tidak dapat dihentikan. Ketika dia melihat itu, ekspresi Tan Wu menjadi sangat gelap dan tatapannya berubah sangat tajam. Astaga! Tiba-tiba, dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan pria kekar dan pria lainnya seperti sambaran petir. Dia memandang Wolf King dengan aura mengejutkan yang mengintai di dalam tubuhnya. Pria kekar itu buru-buru berkata, Kakak senior Tan Wu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kami bisa melakukannya. Orang lain menambahkan, kami pasti bisa membunuhnya. Tolong percaya pada kami. Kita dapat. Kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu di saat seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kalian mendapatkan kepercayaan dirimu. Tan Wu berteriak dengan muram. Ekspresi pria kekar dan pria lainnya berubah saat mereka membungkuk. Harap tenang, Kakak senior. Kalian semua sampah tak berguna. Wajah Tan Wu gelap seperti air. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Kin Feiyang dan Shen Mei di kejauhan. Pergi dan bunuh mereka. Jika kalian tidak bisa melakukan itu, kalian tidak layak menjadi raja di Provinsi Bangau. Kami tidak akan mengecewakanmu, Kakak senior. Keduanya menanggapi dengan hormat dan segera berbalik untuk menyerang Kin Feiyang dan pria lainnya. Untuk apa kamu lari? Wolf King menyeringai dan menggunakan Void Evasion Step untuk mengejar keduanya. Dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Tan Wu maju selangkah dan muncul di depan Wolf King dalam sekejap mata. Aura yang tersembunyi di dalam tubuhnya meletus. Sangat sombong. Wolf King sedikit terkejut dan terkekeh. Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ledakan. Manusia dan serigala langsung bentrok. Battle King melesat melintasi langit dan gelombang udara destruktif yang mengerikan menyapu ke segala arah. Untuk sesaat, tanah di tempat ini retak, gunung-gunung runtuh, dan darah matahari kehilangan cahayanya. Pada saat yang sama, Kin Feiyang memandang mereka berdua, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman lucu. Aku tidak pernah mengira Wolf King akan sekuat itu. Sekte Perang Bintang 1 yang laut Kinya hancur masih belum bisa keluar. Dia pasti sudah mati. Sen Mei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka berdua. Kin Feiyang tertawa, selama Anda memberinya waktu, ia dapat membantai semua orang di Provinsi Hei. Bahkan Sekte Perang Bintang 2 pun bisa melakukannya. Sen Mei terkejut. Bagaimana menurutmu? Kin Feiyang bertanya. Ini. Sen Mei ragu-ragu sejenak. Meskipun Wolf King sangat kuat, Sekte Perang Bintang 2 berada satu wilayah kecil yang lebih tinggi darinya. Secara logika, tidak mungkin itu menjadi tandingan Tan Wu. Namun, dia telah melihat terlalu banyak ajaiban di tubuh Wolf King, jadi dia tidak berani mengambil kesimpulan. Kamu sudah berada di ambang kematian, namun kamu masih berminat untuk berkomentar di sini. Bicaralah, apakah kamu akan menghunus pedang dan bunuh diri, atau kami akan membunuhmu. Saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kami bergerak, Anda akan mati mengenaskan. Anda bahkan mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa. Saat ini, keduanya berhenti 10 meter dari Kin Feiyang dan Sen Mei, wajah mereka penuh cibiran dan penghinaan. Kin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua, dan tertawa, apakah kamu begitu percaya diri. Kamu hanyalah Kaisar Perang Bintang 8. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Sedangkan untuk wanita ini, meskipun dia adalah Sekte Perang Bintang 1, aku tidak percaya dia lebih kuat dari binatang itu. Selain itu, kami memiliki beberapa Kaisar Perang Bintang 9 dan Kaisar Perang Bintang 8. Sekarang katakan padaku, apa kentunganmu? Pria kekar itu meremehkan. Kin Feiyang menganggupkan kepalanya, benar, kalian memang punya banyak orang, tapi kalian hanyalah sekelompok masa. Kamu mendekati kematian. Tatapan mereka menjadi dingin. Kin Feiyang tertawa terbahak-bahak, keyakinan dan kecerobohan Anda mungkin menyebabkan seluruh provinsi Hei Anda dimusnahkan hari ini. Arogan. Arogan. Keduanya sangat marah. Aura mereka melonjak pada saat yang sama, berubah menjadi semburan tak kasat mata yang menghantam Kin Feiyang dan Sen Mei. Entah aku sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Kin Feiyang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Desir. Pada saat itu, lima sosok muncul begitu saja. Mereka adalah Dong Zeng Yang, Shen Long, Jiang Wei, Dong Fang Wuhan, dan Murong Xiong. Begitu mereka berlima muncul, mereka melepaskan aura mereka dan bertabrakan dengan aura pria Kekar dan Sen Mei. Puff. Keduanya dikirim terbang di tempat. Darah muncrat dari mulut mereka, dan wajah mereka dipenuhi shock. Masih ada orang. Dari mana asalnya? Terlebih lagi, mereka semua adalah sekte perang. Pada saat yang sama. Melihat kelompok lima Dong Zeng Yang muncul, ekspresi Tan Wu berubah. Lusinan kaisar perang di Provinsi He semakin bingung. Kelompok lima Dong Zeng Yang, Sen Mei, dan Wolf King. Sebenarnya ada tujuh sekte perang bintang satu di negara spiritual. Tentu saja. Secara logika, tujuh sekte perang bintang satu tidak akan mampu mengancam Provinsi He mereka. Ini karena Provinsi He mereka memiliki sekte perang dua bintang. Namun, anak serigala itu sangat kuat. Ia telah membunuh dua raja mereka berturut-turut. Dan bahkan Tan Wu tidak dapat menjatuhkannya dalam waktu singkat. Begitu Tan Wu tertahan, mereka pasti akan menghadapi bencana kehancuran. Akhirnya, sangat mungkin Provinsi He dimusnahkan sepenuhnya. Qin Fei Yang melirik sekelompok kaisar perang yang panik di kejauhan, memandang mereka berdua, dan bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah kalian masih memiliki kepercayaan diri. Murid kedua pria itu berkontraksi dengan erat. Semuanya, mundur. Tiba-tiba, pria kekar itu mengaum dan berbalik untuk melarikan diri bersama pria lainnya. Dengan keduanya melarikan diri, penduduk Provinsi He lainnya segera dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Kamu ingin melarikan diri? Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dan tersenyum dingin, dan berkata, jangan biarkan satu pun hidup. Jagoan. Begitu dia selesai. Dong Zheng Yang dan yang lainnya bergegas keluar berbarengan, mengejar mereka berdua, termasuk Shen Mei. Berengsek. Melihat ini. Tan Wu mengutuk dalam hatinya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Wolf King, ingin pergi. Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Wolf King terkekeh, dan tidak berbenturan langsung dengan Tan Wu. Dia menggunakan void escape step dan perlahan mengelilingi Tan Wu. Mengapa kecepatanmu begitu cepat? Tan Wu sangat marah. Wolf King memikirkannya dengan sangat serius, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak juga tidak tahu, mungkin karena kakak terlalu tampan. Persetan denganmu. Tan Wu sangat marah hingga dia mengutuk lagi dan lagi. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak serigala yang tidak tahu malu. Itu hanya binatang buas, bagaimana bisa dikaitkan dengan kata tampan. Aeya. Kamu sangat tidak berpendidikan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu. Kenapa aku tidak membantu mereka mengajarimu? Raja Serigala terkekeh. Bajingan, pergilah ke neraka. Tan Wu sangat marah. Awalnya, dengan temperamennya, dia tidak akan terprovokasi oleh kata-kata Wolf King, tapi sekarang situasinya berbahaya, dia menjadi sangat tidak sabar. Ledakan. Aura yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuhnya. Mengikuti dengan cermat. Hamparan cahaya hitam muncul dari belakangnya, melesat tinggi ke langit. Di dalam cahaya hitam, sebilah pedang kuno seukuran telapak tangan digantung. Seluruhnya gelap gulita, memancarkan aura misterius dan sedingin es. Wolf King berkata dengan heran, ini jiwa pertarunganmu. Itu benar. Setelah jiwa pertarunganku keluar, tidak peduli seberapa cepat kamu, sulit juga untuk lolos dari kematian. Kemampuan ilahi bawaan, domain gravitasi. Mata Tan Wu menunjukkan niat membunuh. Dengan lambayan tangannya, pedang kuno itu melepaskan gumpalan energi yang tidak jelas. Energi-energi ini tidak terlihat, menerkam ke segala arah. Merasakan dengan hati-hati, sepertinya itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Namun, saat Wolf King diselimuti oleh energi ini, dia segera merasakan tekanan gravitasi yang mengerikan datang, kecepatannya segera berkurang drastis. Penindasan gravitasi. Raja Serigala bingung. Jiwa pertarunganku dapat melepaskan gaya gravitasi tak kasat mata dan membentuk wilayah gravitasi tak kasat mata sekitar 100 kaki. Setiap makhluk hidup yang memasuki wilayah ini, apakah itu binatang buas atau manusia, kecepatannya akan ditekan setengahnya. Bagaimana itu? Kecepatan yang sangat anda banggakan kini ditekan. Apakah anda merasa putus asa? Tan Wu tidak bisa menahan tawa. Jadi begitu. Jiwa pertempuran di dunia benar-benar tidak ada habisnya. Gumam Raja Serigala. Ah! Tiba-tiba. Dua jeritan menyakitkan terdengar. Tawa Tan Wu tiba-tiba berakhir. Memalingkan kepalanya, dia melihat pria kekar dan rekannya dikepung oleh Dong Seng Yang dan yang lainnya, darah mereka berceceran di langit. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan hidup. 598. Saya tidak menyangka orang ini memiliki jiwa pertempuran yang begitu menakutkan. Bisik Kin Fei Yang. Seperti yang diketahui semua orang, kecepatan adalah salah satu kunci kemenangan dalam suatu pertempuran. Dan domen gravitasi Tan Wu dapat menekan setengah dari kecepatannya. Dalam menghadapi situasi seperti itu, jika itu adalah orang lain, itu akan menjadi bencana. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dengan mengandalkan jiwa pertempuran yang kuat ini, semua orang di sini tidak akan menjadi tandingan Tan Wu bahkan jika mereka menambahkannya. Namun, Kin Fei Yang percaya diri dan tidak khawatir sama sekali. Karena Tan Wu sangat beruntung bisa bertemu dengan serigala bermata putih ini. Cepat dan bantu Wolf King. Pada saat yang sama, kelompok enam Dong Seng Yang memperhatikan situasi di pihak Wolf King dan segera bergegas mendukung Wolf King tanpa ragu-ragu. Kin Fei Yang berkata, jangan khawatir, kalian hanya perlu menangani sisa-sisa Hezou itu. Hem. Mereka berenam terkejut, namun mereka tidak bertanya lebih jauh. Mereka berbalik dan mengejar orang-orang yang melarikan diri. Setelah jangka waktu bersama ini, mereka hanya bisa menggunakan kata, tak terduga, untuk menggambarkan Kin Fei Yang. Karena Kin Fei Yang berani mengatakan ini, maka dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Segera. Mereka berenam mengejar ke dalam hutan dan menghilang. Pada saat yang sama, Wolf King berdiri di tanah, memandang Tan Wu dengan senyum lebar, dan berkata, apakah menurutmu jiwa pertempuranmu tidak terkalahkan? Berpura-pura tenang. Haha. Teruslah berpura-pura, akan kulihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Tan Wu tertawa tanpa henti. Berpura-pura. Huff, biarku beritahu, dalam hal jiwa pertempuran, kamu tidak memenuhi syarat. Wolf King mendengus dingin, dan aura menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Mengikuti dengan cermat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan bayangan binatang emas langsung muncul dari udara tipis. Bayangan binatang ini masih belum bisa terlihat dengan jelas, hanya garis luarnya yang terlihat. Namun, tubuhnya sangat besar. Kepalanya mencapai langit dan kakinya menginjak tanah. Seolah-olah binatang tertinggi telah turun, menyebabkan semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Jiwa pertempuran apa ini? Tan Wu menghentikan langkahnya dan melihat bayangan binatang emas. Gelombang ketakutan yang tak terkendali muncul dari lubuk hatinya. Jiwa pertempuran apa? Haha! Jiwa pertarunganku adalah musuh semua jiwa pertarungan. Bukan aku yang putus asa, tapi kamu. Raja Serigala tertawa liar, segera setelah ia selesai berbicara, matanya menjadi sangat tajam saat ia berteriak, kemampuan bawaan, strip. Langsung! Segera setelah binatang emas itu membuka mulutnya, angin kencang tiba-tiba muncul di dunia ini, menyebabkan pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Jiwa pertempuran di atas kepala Tan Wu, yang juga merupakan tepi kunuh hitam, segera terbang menuju mulut lebar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tan Wu menjadi pucat karena ketakutan dan segera mengambil keputusan, bersiap untuk membubarkan jiwa pertempuran. Namun, dengan ngeri dia menyadari bahwa jiwa pertempuran sudah di luar kendalinya. Ini, firasa tidak enak muncul di hatinya. Saat ini, Kinfei yang berkata, Serigala bermata putih, jangan hilangkan semangat juangnya. Hem, Raja Serigala mengangkat alisnya. Hilangkan jiwa pertarungan. Apa maksudmu? Tapi Tan Wu terlihat bingung. Desir. Kinfei yang mengeksekusi langkah hantu dan dengan cepat mendarat di depan Tan Wu, berkata dengan dingin, kemampuan bawaan jiwa pertarungan Serigala bermata putih adalah untuk menghilangkan semangat juang orang lain. Semangat juang selamanya. Apa? Tan Wu sangat terkejut di hatinya. Kehilangan semangat juangnya selamanya, bagaimana bisa? Seseorang harus mengetahuinya. Alasan mengapa dia bisa memantapkan dirinya di Provinsi He dan menjadi orang nomor satu di istana dalam adalah karena jiwa pertarungan ini. Dia bisa meremehkan pahlawan dan mengintimidasi semua orang. Bahkan sepuluh komandan besar Provinsi He harus bersikap sopan padanya. Itu juga karena jiwa pertarungan ini. Jika dia kehilangan jiwa pertarungannya, tanpa diragukan lagi, dia pasti akan jatuh dari altar. Pada saat itu, dia tidak berbeda dari sekte pertempuran bintang dua biasa. Kemudian semua yang dia miliki sebelumnya secara alami akan berubah menjadi gelembung dan bayangan. Perubahan drastis seperti inilah yang tidak dapat dia tanggung. Tapi dia juga curiga apakah Qin Fei yang sedang menggertaknya atau tidak. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Jangan ragu, aku tidak menggertakmu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan padaku dan layani aku sebagai tuanmu seumur hidup, dan aku akan menjadikan white serigala bermata mengampuni hidupmu. Haha! Melayanimu sebagai tuanku, apakah menurut Anda itu mungkin? Apakah kamu memiliki kualifikasi ini? Tan Wu tertawa keras tanpa henti, matanya penuh dengan penghinaan. Qin Fei yang juga tidak marah, dan berkata dengan dingin, Apakah saya memiliki kualifikasi ini atau tidak? Anda akan mengetahuinya di masa depan. MN Tan Wu memandang Qin Fei yang dengan heran dan berkata, Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda yang terhormat? Qin Fei yang berkata, Qin Fei yang Mata Tan Wu membelalak dan dia berkata dengan heran, Kamu adalah Qin Fei yang Itu aku Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Haha! Saya pernah mendengar bahwa Qin Fei yang dari alam spiritual bukan hanya seorang ahli alkimia, tetapi juga seorang ahli seni bela diri. Melihatnya sekarang, tidak lebih dari ini. Tan Wu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Bagaimana? Qin Fei yang tersenyum tipis. Jika kamu benar-benar ahli bela diri, Mengapa kamu hanya seorang kaisar perang bintang delapan? Tan Wu mencibir. Ketika saya berumur 15 tahun, saya mulai berkultivasi. Sekarang saya berumur 21 tahun, Lebih dari 6 tahun telah berlalu sebelum saya berhasil menembus kaisar perang bintang delapan. Saya memang tidak layak untuk dikatakan. Bela diri aneh dao. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa? Hanya dibudidayakan selama 6 tahun. Tan Wu tercengang. Dalam waktu 6 tahun, ia berhasil menembus kaisar perang bintang delapan. Kecepatan ini jarang terjadi dalam 10 ribu tahun. Jika ini tidak layak menjadi ahli bela diri, lalu siapa? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Namun, Dia benar-benar tidak bisa melakukannya jika dia ingin mengabdi padanya sebagai tuannya selama sisa hidupnya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya, Bakatnya dianggap sebagai yang terbaik di Provinsi He, dan bahkan di seluruh kekaisaran Qin besar. Harga dirinya tidak memungkinkan dia menjadi pelayan orang lain. Wolf King berkata, Qin Zi kecil tidak pernah mengambil inisiatif untuk menaklukkan seseorang. Kamu yang pertama, jadi kamu harusnya merasa terhormat. Bunuh aku. Tan Wu menggelengkan kepalanya dan memejamkan mata, menunggu kematian turun. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu. Mata Wolf King berkedip karena niat membunuh. Tunggu. Qin Fei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan Raja Serigala dan menatap Tan Wu. Segala sesuatu di dunia ini tidak lebih dari ketenaran dan kekayaan. Dan selama kamu mengikutiku, aku berjanji di sini bahwa aku akan memberimu ketenaran dan kekayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Juga akan ada tempat untukmu di kekaisaran. Modal. Tubuh dan pikiran Tan Wu bergetar, dan dia tergerak. Ibu kota kekaisaran, tanah suci yang didambakan banyak orang, bagaikan benteng yang tak terjangkau yang membuat orang merasa lemah baik secara fisik maupun mental. Namun, di mulut orang ini, seolah-olah benda di depannya ada di ujung jarinya. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Wolf King berkata, hanya ada satu kesempatan, hargai itu. Apa yang kamu katakan memang sangat menggoda, tapi bagiku itu tidak berarti apa-apa. Karena aku memiliki kepercayaan diri ini. Selama kamu melepaskanku, aku masih bisa memasuki ibu kota kekaisaran dengan kemampuanku. Tan Wu memandang Qin Fei yang dan berkata. Qin Fei yang berkata, baiklah, aku akan melepaskanmu sekarang. Apa? Raja Serigala tercengang. Wajah Tan Wu juga penuh keheranan. Qin Fei yang melanjutkan, aku bisa melepaskanmu, tapi semua orang harus mati. Mengapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini berarti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung? Tan Wu bertanya dengan tidak percaya. Karena aku berani melepaskanmu, tentu saja aku tidak takut kamu menimbulkan masalah. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia menganggup ke arah Raja Serigala. Wolf King memiliki perut yang penuh keraguan, tapi dia juga melakukan apa yang diperintahkan, menyingkirkan jiwa pertarungannya. Tan Wu pun segera membubarkan jiwa pertarungannya. Setelah merenung beberapa saat, dia mengatupkan tangannya dan berkata, hari ini, anggaplah aku, Tan Wu, berhutang budi padamu. Selesai berbicara, Tan Wu tidak ragu sama sekali, berbalik dan pergi dengan cepat. Adapun orang lain di Provinsi He, dia tidak peduli, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk peduli. Wolf King mengerutkan kening dan berkata, Qin Zi kecil, caramu melakukan sesuatu. Bukankah itu sedikit kurang pertimbangan? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Kalau begitu aku tidak bisa memahaminya. Apakah kamu sangat menyukainya? Raja Serigala bingung. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyukainya. Saya menyukai jiwa pertempurannya. Jika kita bisa menggunakannya, itu pasti akan sangat membantu kita ketika kita memasuki ibu kota kekaisaran. Itu benar. Menekan setengah dari kecepatannya setara dengan merebut setengah dari peluang kemenangan, tapi dia bangga dan sombong. Tidak mungkin dia menyerah. Dan kamu juga tahu betapa besar ancaman keberadaannya bagi kita. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya, yang terbaik adalah memberantasnya. Kata Raja Serigala. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, cepat atau lambat, dia akan datang kepadaku. Wolf King membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi pada akhirnya, dia menelannya kembali. Oh. Pada saat yang sama. Di hutan yang jauh, jeritan terdengar tanpa henti. Meskipun ada banyak orang di Provinsi He, budidaya mereka hanya pada tingkat kaisar pertempuran. Menghadapi enam master pertempuran Dong Zheng Yang, tentu saja tidak ada ketegangan. Beberapa ratus napas berlalu. Mereka berenam keluar dari hutan satu demi satu. Tubuh mereka berlumuran darah dan penuh niat membunuh. Qin Fei yang bertanya, bagaimana? Dong Zheng Yang berkata sambil tersenyum, tidak ada satupun yang tersisa. Kita sudah menangani semuanya. Di mana Tan Wu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bisa menghentikannya. Dia menyelinap pergi. Menyelinap pergi. Murong Siong mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, jadi, kamu juga tidak percaya diri. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Shen Long berkata, Tan Wu bukan hanya master pertempuran bintang dua. Kemampuan jiwa pertempurannya bisa dikatakan menantang surga. Wajar jika Qin Fei Yang dan Raja Serigala tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika kita bergandengan tangan untuk membunuhnya, itu hanya akan menyebabkan beberapa kematian lagi. Sungguh menakjubkan bahwa Qin Fei Yang dan Raja Serigala bisa memaksanya melarikan diri. Jiang Wei mengikuti. Murong Siong mengerutkan kening, saya hanya mengeluh, apakah Anda harus mempunyai pendapat yang begitu besar tentang saya? Shen Long dengan dingin mendengus, hef, kita hanya membicarakan fakta. Jika kamu tidak menyukainya, jangan dengarkan. Murong Siong menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tidak sabar, baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan berhenti bicara lagi nanti. Bolehkah? Baiklah, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Sekarang, kita harus merayakannya. Shen Mei tertawa. Dengan mengatakan itu, senyuman muncul di wajah semua orang. Meskipun Tan Wu telah menyelinap pergi, tidak ada orang di Provinsi He yang tersisa. Yang paling penting, dengan berkurangnya empat master pertempuran bintang satu, ini bisa dianggap sebagai kemenangan total. Dong Zheng Yang bertanya, Qin Fei Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Shen Long dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin Fei Yang. Meskipun nama kaptennya adalah Ren Wu Shuang, di mata semua orang, Qin Fei Yang adalah pemimpin sebenarnya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menghela nafas, setelah konfrontasi dengan Provinsi Kong, Provinsi Cloud, Provinsi Yu, dan Provinsi He, saya merasa kekuatan saya masih jauh dari cukup, jadi saya berencana untuk mengasingkan diri. Pengasingan. Mereka berenam langsung mengerutkan kening. Sudah setengah bulan sejak terakhir kali dia mengasingkan diri. Orang-orang dari Provinsi Lain mungkin sudah keluar dari rawa kematian. 599. Qin Fei Yang melirik mereka berenam dan berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakan bahwa saya akan mengasingkan diri, saya tidak mengatakan bahwa kalian juga akan mengasingkan diri. Apa maksudmu? Apakah kamu akan berpisah dari kami untuk saat ini? Kerutan di wajah mereka semakin dalam. Dong Zheng Yang, Shen Long, Shen Mei, dan Jiang Wei benar-benar tidak ingin berpisah dari Qin Fei Yang. Karena tanpa Qin Fei Yang, itu sama saja dengan kehilangan seorang ahli strategi. Adapun Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong, mereka murni khawatir setelah dipisahkan dari Qin Fei Yang, mereka tidak akan dapat menemukan kunci terobosan berturut-turut Shen Mei. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu. Mendengar itu. Saat itulah semua orang menghela nafas lega. Namun mereka juga sangat bingung. Bagaimana mungkin bisa mengasingkan diri dan tidak terpisahkan. Qin Fei Yang berjalan ke sisi Shen Mei dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Setelah mendengarkan, Shen Mei mengungkapkan ekspresi kesadaran, dan pada saat yang sama, ada sedikit kejutan di matanya. Kemudian, Qin Fei Yang pertama-tama mengirim Raja Serigala ke kastil, lalu mengeluarkan satu set pakaian dari tas kian kun dan meletakkannya di tanah. Dia memandang Shen Mei dan bertanya, apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Shen Mei mengangguk. Hati-hati. Qin Fei Yang memperingatkan mereka berenam, lalu berjalan ke pakaian di tanah, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dia pergi ke kastil. Dong Zheng Yang dan yang lainnya memandang Shen Mei dengan heran. En. Shen Mei mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia membungkuk dan meraih keempat sudut pakaian itu. Dia membungkus pakaian itu seperti bungkusan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Fang Wu Hen bingung. Shen Mei tidak menjawab, memasukkan pakaian yang dibungkus itu ke dalam tas kian kun, dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi. Dong Fang Wu Hen tidak bertanya lebih jauh. Mereka berenam saling mengikuti satu sama lain dan menuju ke kedalaman rawa kematian. Sebenarnya, alasannya sederhana. Ketika Qin Fei Yang memasuki kastil, kastil itu akan jatuh menimpa pakaiannya. Shen Mei membungkus pakaiannya, yang setara dengan membungkus kastil dengan pakaian. Dengan kata lain, kastil itu sekarang ada di tas kian kun Shen Mei. Tentu saja. Melakukan hal itu sangat berisiko. Karena jika itu adalah seseorang dengan niat jahat, kemungkinan besar mereka akan mengambil kesempatan untuk mengancam Qin Fei Yang. Oleh karena itu, Qin Fei Yang memilih Shen Mei. Dia sudah lama berhubungan dengan Shen Mei. Shen Mei bisa dianggap sebagai orang yang jujur. Selain itu, dia seperti saudara perempuan Ren Wu Shuang, jadi dia pasti tidak akan menyakitinya. Di dalam kastil, semua orang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Terutama Ren Wu Shuang, ketika Shen Mei masuk ke sekte perang pertama kali, dia mulai merasa cemas. Di luar, Dong Zheng Yang dan yang lainnya melakukan perjalanan siang dan malam tanpa istirahat. Pada paru pertama bulan itu, jalanan sangat sepi, namun setelah setengah bulan, mereka menemui rawa. Mereka ada di mana-mana. Selain itu, banyak rawa yang tertutup ranting-ranting mati dan dedaunan busuk. Mereka juga ditutupi oleh rumput dan semak belukar, sehingga mustahil bagi orang untuk menjaganya. Kenamnya pernah jatuh ke rawa sebelumnya. Awalnya mereka tidak terlalu ambil hati, namun ketika mereka benar-benar terjatuh ke dalam rawa, mereka menyadari betapa menakutkannya hal itu. Setelah terjebak, tidak ada cara untuk keluar. Dan semakin dia berjuang, semakin cepat dia tenggelam. Setelah sekian lama, mereka semua merasa sangat sedih. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah penguasa sekte perang. Biasanya, rawa seperti berjalan di tanah datar. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun kini, mereka menganggap rawa itu sebagai kolam naga dan sarang harimau. Setiap langkah yang mereka ambil seperti berjalan di atas es tipis. Itu semua berkat gravitasi di udara. Namun meski dirugikan, mereka tetap terus berjalan. Namun, kecepatan mereka sangat melambat, dan mereka tidak berani terburu-buru di malam hari. Karena penglihatan mereka di malam hari terlalu buruk, mereka akan jatuh ke rawa jika tidak hati-hati. Ketika mereka terus melangkah lebih dalam, masalah yang lebih besar mulai sering muncul. Sebenarnya ada berbagai jenis binatang buas yang tersembunyi di rawa. Dan mereka semua sangat kuat, binatang buas terlemah adalah kaisar perang bintang delapan. Kuncinya adalah mereka tidak terikat oleh rawa. Mereka seperti ikan di air di lumpur, datang dan pergi dengan bebas. Dari waktu ke waktu, mereka melompat keluar untuk menyergap, menyebabkan mereka sakit kepala. Akibatnya, mereka berenam harus memperhatikan kaki mereka, dan di sisi lain, mereka harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam dari binatang buas itu. Kecepatan mereka tidak diragukan lagi lebih lambat. Bisa menempuh jarak lima mil seharipun sudah terbilang cepat. Dalam sekejap mata. Empat bulan berlalu. Jika dihitung secara kasar, Kinfei yang telah berada di mata air kuning sembilan neter selama lebih dari lima bulan, hampir setengah tahun. Dan pada hari ini, auranya tiba-tiba meletus, melonjak langsung ke kaisar perang bintang sembilan. Pada saat yang sama, dia membuka matanya, dan dua sinar terang keluar dari matanya. Saya akhirnya berhasil menerobos. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat. Tapi saat dia melihat ke arah Fatso di sampingnya, dia menghela nafas panjang, penuh ketidakberdayaan yang mendalam. Karena Fatso telah menerobos ke kaisar perang bintang sembilan, dan melakukan upaya terakhirnya untuk menerobos menjadi ahli perang. Tapi bagaimana dengan dia? Ketika dia berada di Yunzu, dia telah berhasil menembus kaisar perang bintang delapan. Kemudian, dia dipenjarakan oleh lelaki tua itu dan dikultivasikan dalam pengasingan selama tiga bulan. Selain lima bulan di mata air kuning sembilan neter, dia membutuhkan total delapan bulan untuk menerobos ke kaisar perang bintang sembilan. Kecepatan ini sudah sangat luar biasa di mata Wu Yan dan yang lainnya, tetapi Qin Fei yang sangat tidak puas. Tapi untungnya, dia akhirnya berhasil menembus kaisar perang bintang sembilan, dan bisa membuka gerbang potensi tingkat keempat dan kelima, menutupi celah di masa lalu. Dan selama kedua level ini dibuka, hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Fatso. Dengan bantuan Raja Serigala, Qin Fei yang dengan lancar membuka level keempat dan kelima. Dia tidak pergi keluar, tetapi tinggal di kastil kuno. Wu Yan dan yang lainnya iri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Qin Fei yang sekarang meminum pil potensial, dan mengira itu masih pil potensial. Tentu saja. Ini sengaja dilakukan oleh Qin Fei yang. Karena begitu potensi pilnya terungkap pasti akan menimbulkan banyak masalah. Setelah berhasil membuka level keempat dan kelima, melihat Dong Zheng Yang dan yang lainnya di luar masih bisa mengatasinya, dia terus berkultivasi dalam pengasingan. Sekarang, hanya dengan menerobos menjadi ahli perang, dia akan memiliki modal untuk memandang rendah sembilan negara bagian. Ada juga Ren Wu Shuang yang layak disebutkan. Dia awalnya berbakat, dan dengan pilki pertempuran kelas atas yang diberikan Qin Fei yang padanya, dia juga menerobos ke Kaisar Perang Bintang 4 tidak lama setelah Qin Fei yang menerobos ke Kaisar Perang Bintang 9. Dan sembilan lagu pil naga kuning yang diberikan Qin Fei yang padanya adalah lima urat pil, yang cukup baginya untuk menerobos ke lima alam kecil. Karena itu, pada hari dia menerobos menjadi Kaisar Perang Bintang 4, dia mengambil pil naga kuning sembilan lagu dan melangkah ke Kaisar Perang Bintang 9. Wolf King juga segera membantunya membuka semua gerbang potensi, dan kecepatan kultifasinya langsung melonjak, mengejar Qin Fei yang dan Wolf King. Dua bulan lagi berlalu. Pada hari ini, Fatso akhirnya melangkah menjadi Master Perang Bintang 1. Trang Diling juga berhasil menembus Kaisar Perang Bintang 8. Kultifasi Luo Qian Sui, Lin Yi, dan Lu Hong juga mengalami kemajuan besar. Qin Fei yang juga samar-samar merasa bahwa dibutuhkan waktu paling lama dua bulan untuk menjadi Master Perang. Hal ini membuatnya menghela nafas. Gerbang potensi memang tidak bisa dipalsukan. Membuka satu lapisan lagi, efeknya sangat berbeda. Semua orang telah berada di mata air kuning sembilan neter selama lebih dari tujuh bulan. Qin Fei yang siap untuk menjadi Master Perang dalam sekali jalan. Namun pada hari ini, Dong Zheng Yang dan orang lain di luar menghadapi masalah besar. Sebuah rawa terbentang di depan ke enam orang itu, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Rawa ini berkali-kali lipat lebih besar dari rawa yang mereka temui beberapa bulan terakhir. Mereka bahkan tidak dapat menemukan keunggulannya. Sekilas, semuanya berupa lumpur. Kenam orang itu berhenti di tepi, semuanya mengerutkan kening. Di rawa, bukan berarti tidak ada tanah yang kokoh. Setiap seratus atau puluhan meter terdapat gundukan tanah yang mengarah ke bagian rawa yang paling dalam. Gundukan ini tingginya paling banyak tiga atau empat meter, seperti pulau hutan belantara di laut. Dan di setiap gundukan, terdapat berbagai jenis semak dan ilalang yang kuat, dan bahkan beberapa pohon setebal lengan. Namun, meski tanahnya kokoh, mereka tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa menonton. Sesaat kemudian, Shen Mei mengalihkan pandangannya dan menatap Shen Long dan yang lainnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada dua cara, kita mengambil jalan memutar atau mencari cara untuk melewati gundukan itu. Kata Dong Zheng Yang. Shen Long berkata, rawa itu terlalu besar. Jika kita mengambil jalan memutar, saya khawatir ini akan menunda banyak waktu. Dong Fang Wuhan menganggup dan berkata, memang benar, tapi jika kita melewati gundukan itu, situasi kita akan sangat berbahaya. Ya, sudah sangat sulit untuk memanjat gundukan itu. Jika kita menghadapi serangan diam-diam dari binatang buas, aku khawatir kita akan benar-benar mati di sini. Jiang Wei menghela nafas, wajahnya penuh kekhawatiran. Shen Mei berkata, Kin Fei yang punya banyak ide. Mengapa kita tidak membiarkan dia mengeluarkan beberapa ide? Tidak perlu. Jika kita menemuinya untuk masalah sekecil itu, bukankah kita terlihat terlalu tidak kompeten? Demi keamanan, ayo ambil jalan memutar. Kata Dong Zheng Yang. Baiklah. Shen Mei dan yang lainnya mengangguk. Maka, mereka berenam berjalan menyusuri tepi rawa ke arah selatan. Perjalanan ini memakan waktu dua hari penuh. Namun rawa ini sepertinya tidak ada habisnya, dan tidak ada jalan yang aman. Berengsek. Tempat apa ini? Setelah dua hari penuh pencarian, mereka berenam menjadi sedikit tidak sabar. Namun sebagai perbandingan, Dong Zheng Yang sedikit lebih tenang. Dia mengamati rawa dan menoleh untuk melihat hutan di belakangnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Apa yang salah? Mereka berlima terkejut. Sebelumnya, sebagian besar rawa yang kami lewati memiliki binatang buas yang mengintai. Tapi di sini, di rawa yang begitu luas, mengapa kami tidak bisa melihat satupun binatang buas? Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Shen Mei dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Murong Xiong berkata, Mungkinkah tidak ada binatang buas di rawa ini? Dong Fang Wuhan berkata, Jika itu masalahnya, maka itu adalah hal yang luar biasa bagi kami. Tanpa binatang buas, mereka tidak perlu khawatir akan diserang secara diam-diam oleh binatang buas. Mereka juga bisa menemukan cara menggunakan gundukan itu untuk menyeberangi rawa ini. Dong Zheng Yang berkata, Mari kita lihat. Jika kita tidak dapat menemukan rute yang aman, kita akan memikirkan cara lain. Oke. Shen Mei dan yang lainnya mengangguk. Namun setelah mencari hingga gelap, mereka tetap tidak menemukan apapun. Mereka berenam akhirnya menyerah dan berhenti di atas sebuah batu besar. Mereka beristirahat malam itu dan mulai mendiskusikan tindakan pencegahan keesokan paginya. Akhirnya, hanya ada satu tindakan penanggulangan yang mereka lakukan, yaitu menggunakan pepohonan untuk membangun jembatan di antara kedua gundukan tersebut. Membangun jembatan adalah hal yang sangat sederhana bagi orang-orang dengan basis budidayanya. Namun, mereka tidak bertindak dalam waktu yang lama. Mereka semua khawatir apakah ada binatang buas di rawa ini. Karena begitu mereka memasuki rawa, akan sulit untuk kembali. Jika mereka bertemu dengan binatang buas, itu akan menjadi bencana. Fiuh. Petik 2. Akhirnya. Dong Zheng Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bagaimanapun, cepat atau lambat kita harus melintasi rawa ini. Tidak perlu ragu, ayo mulai bersiap. Itu benar. Aku akan pergi mencari kayu untuk jembatan itu. Kalian pergilah melihat-lihat dan coba keberuntunganmu. Murong Siong, ikut aku untuk membantu. 600. Ketika keduanya menghilang ke dalam hutan, Shen Long mengerutkan kening dan berkata, diperlukan dua orang untuk menemukan kayu. Bukankah sudah jelas? Mereka pasti ingin mengatakan sesuatu secara pribadi, dan mereka tidak ingin kita mendengarnya. Dong Zheng Yang mencibir. En. Shen Long mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak menyangka mereka masih begitu keras kepala. Apakah Anda ingin saya mengikuti mereka? Tidak dibutuhkan. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya dan berkata, Selama mereka rubah, cepat atau lambat mereka akan memperlihatkan ekornya. Ayo pergi, kami akan melakukan apa yang mereka inginkan dan melanjutkan untuk melihatnya. Keempatnya bangkit satu demi satu dan perlahan berjalan di sepanjang tepi rawa. Pada saat yang sama, Dong Fang Wuhan dan Murong Siong berhenti di samping sebuah pohon besar. Murong Siong berbalik dan menatap hutan di belakangnya. Melihat tidak ada yang mengikuti, dia berbisik, Kin Fei yang ini benar-benar berbahaya. Mengapa engkau berkata begitu? Tanya Timur Wuhan. Pikirkan tentang itu. Dia membiarkan kita bepergian keluar setiap hari, tapi dia sendiri mengasingkan diri di kastil, menikmati hasil kerja orang lain. Saya pikir jika ini terus berlanjut, saya khawatir kekuatannya akan melampaui kita. Murong Siong dengan dingin mendengus. Kecepatan kultifasinya memang cepat, tapi sangat mustahil untuk mengejar kita dalam waktu sesingkat itu. Namun, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia melanjutkan pengasingannya. Aku memanggilmu ke sini untuk berdiskusi denganmu bagaimana cara memancing dia keluar dari kastil. Kata Timur Wuhan. Padahal, dalam perjalanannya, dia telah mencari peluang. Namun, binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan tidak terlalu kuat. Mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Jika mereka masih membiarkan Kinfei yang keluar, itu jelas tidak masuk akal. Setelah merenung sejenak, mata Murong Siong berbinar ketika dia berbisik, Aku punya rencana. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa membunuh satu atau dua orang. Katakan. Dongfang Wuhan sedikit terkejut dan langsung tertarik. Murong Siong berbisik di telinga oriental Wuhan, dan mata oriental Wuhan berangsur-angsur berbinar. Kembali ke kelompok 4 Dong Zheng Yang. Setelah berjalan setengah jam tanpa menemukan apapun, mereka berbalik dan kembali ke tempat mereka bercocok tanam tadi malam. Perjalanan pulang pergi ini memakan waktu setengah jam. Dongfang Wuhan dan dua lainnya sudah menunggu di sini. Ada sebatang kayu di sampingnya yang panjangnya lebih dari 150 meter. Adapun ketebalannya, bahkan jika beberapa orang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak akan bisa mengelilinginya. Bagaimana itu? Melihat keempatnya kembali, Dongfang Wuhan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa. Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita hanya bisa melintasi rawa ini. Untungnya, kami beruntung. Murong Siong dan saya menemukan pohon kuno. Saya sudah mengukur pohon purba ini. Panjangnya 152 meter. Menurut pengamatan saya, jarak antar gundukan tidak lebih dari 130 meter. Selama tidak ada kecelakaan, tidak akan ada masalah untuk melewatinya. Dongfang Wuhan menunjuk ke pohon kuno di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Dong Zheng Yang memandangi pohon kuno itu dari awal sampai akhir dan mengangguk. Memang cukup, tapi saya sarankan kita memotong pohon kuno ini menjadi dua. Mengapa? Bukankah ini bagus? Dongfang Wuhan bingung. Murong Siong mengangguk dan berkata, Benar, seluruh pohon lebih kuat daripada ditebang menjadi dua, bukan? Saya menyarankan ini demi keselamatan semua orang. Karena kalau dipotong dua, kedua sisinya rata. Berjalan di permukaan datar pasti lebih aman daripada berjalan di batang bundar. Soal kekuatannya, kami tidak bisa mempertimbangkannya sama sekali. Pohon kuno yang begitu lebat, apalagi ditebang menjadi dua, meski ditebang menjadi kayu bakar, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa Anda dan saya hancurkan. Setelah Dong Zheng Yang selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang perang dari tas kian kun miliknya. Dengan lambayan tangannya, pedang ki itu seperti pelangi. Diiringi suara retakan, pohon kuno itu terbelah dua di tempat. Tapi saat pohon kuno itu ditebang menjadi dua, Dong Zheng Yang dan tiga lainnya tiba-tiba mengerutkan kening. Bagian tengah pohon kuno itu berlubang. Apa yang sedang terjadi? Dong Zheng Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Dong Fang Wuhen dan Murong Siong. Matanya sangat tajam. Seseorang harus mengetahuinya. Ini bukanlah masalah sepele. Jika mereka tidak menebang pohon kuno itu sekarang dan tidak menemukan bahwa batangnya berlubang, maka ketika mereka sampai di jembatan, selama mereka menggunakan tenaga, batangnya akan patah. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena posisi lubangnya ada di tengah, maka begitu pecah, semua orang akan jatuh ke tengah-tengah di antara kedua gundukan itu. Pada saat itu, kedua belah pihak tidak akan menyentuh tanah. Bahkan jika para dewa turun ke dunia fana, mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kami juga tidak tahu. Menghadapi tatapan agresif Dong Zheng Yang dan tiga lainnya, Dong Fang Wuhen dan Murong Siong panik. Shen Long berkata dengan suara yang dalam, pohon ini ditemukan olehmu, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya? Dong Fang Wuhen berkata dengan cemas, pohon itu memang kami temukan, tapi kami benar-benar tidak tahu kalau di dalamnya berlubang. Momo ngomong soal. Dong Fang Wuhen tiba-tiba mengangkat alisnya dan memandang keempat orang itu. Apakah kamu curiga bahwa Murong Siong dan aku melakukan sesuatu? Bukan begitu. Buang batangnya, dan saat kami lewat, kamu hanya perlu melakukan sesuatu untuk membuat kami jatuh ke awa dan dipenggal. Awalnya aku bertanya-tanya kenapa kalian berdua keberatan saat aku mengusulkan untuk memotong batangnya menjadi dua. Jadi itu karena ada misteri yang tersembunyi di dalamnya. Sejujurnya, saya selalu percaya bahwa anda telah dengan tulus bertobat kali ini, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa anda masih memiliki ambisi seperti serigala. Dong Zeng Yang sangat marah, niat membunuh muncul di matanya. Wajah Dong Fang Wuhen berwarna hijau dan merah. Ketika Dong Zeng Yang selesai berbicara, dia dengan marah berkata, jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu dapat menemukan alasan. Jiang Wei berteriak, faktanya ada di depan kita, dan ini masih disebut ingin mengutuk seseorang. Baiklah. Karena kamu bilang begitu, mari kita bicara tentang faktanya. Jika Murong Siong dan aku ingin melubangi jantung pohonnya, apakah kita harus mematahkan kulit kayunya terlebih dahulu? Kata Timur Wuhen. Itu benar. Kempatnya mengangguk. Dong Fang Wuhen berkata, kalau begitu lihat lebih dekat, apakah ada bekas kulit kayu di area berlubang? Mereka berempat melihat lebih dekat dan mengangkat alis. Kulit kayunya sebenarnya masih utuh. Mereka juga menemukan bahwa area berlubang tersebut sepertinya telah digerogoti semut. Itu tidak lengkap dan jejaknya tampak sangat tua. Lebih-lebih lagi. Setelah diamati dengan cermat, bagian tengah batangnya berlubang, tetapi sangat kecil dan tidak mencolok. Mereka tidak melihatnya sebelumnya. Mengetahui hal ini, Dong Zheng Yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Tampaknya mereka salah menyalahkan Dong Fang Wuhen dan Jiang Wei. Di rawa banyak terdapat serangga seperti semut, dan jantung pohon inilah yang seharusnya menjadi penyebab kerusakan serangga tersebut. Dong Fang Wuhen tersenyum dingin dan berkata, Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Dong Zheng Yang mengerutkan kening, menangkupkan tangannya dan berkata, Maaf, saya ceroboh dan salah paham terhadap Anda. Sayang, Dong Fang Wuhen menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita berasal dari sekte dan mitra yang sama, jadi kita harus lebih percaya satu sama lain. Jiang Wei dengan dingin mendengus dan berkata, Jika kamu tidak meninggalkan kami dan melarikan diri sendirian, apakah kami akan begitu khawatir sekarang? Pada akhirnya, ini memang salah kami. Tetapi sekarang kami sudah bertobat, lalu mengapa kami masih mempertahankannya? Apakah ini baik untuk semua orang? Kata Dong Fang Wuhen dengan sedih. Shen Long berkata, Baiklah, masalah ini sudah selesai. Ayo kita cari pohon kuno lainnya. Murong Siong berkata dengan ketidakpuasan, Kalian pergilah kali ini, jangan sampai kalian mengatakan bahwa kami melakukan sesuatu. Mereka berempat saling memandang dan berbalik untuk berjalan ke dalam hutan. Begitu mereka berempat pergi, wajah Murong Siong merosot dan berkata dengan marah, Dong Zeng Yang ini benar-benar pantas mati. Dong Fang Wuhen berkata, Pelankan suaramu, jangan biarkan mereka mendengarmu. Murong Siong melihat ke hutan tempat Dong Zeng Yang dan tiga orang lainnya menghilang dan berkata diam-diam, apa yang kita lakukan sekarang? Tunggu dan lihat. Kata Dong Fang Wuhen diam-diam lalu menoleh untuk melihat rawat tak berujung, matanya berkedip-kedip. Hal ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Meskipun bukan mereka yang mengosongkan inti pohon, mereka melakukannya dengan sengaja. Dengan kata lain, pohon purba ini sengaja ditemukan oleh Dong Fang Wuhen dan Jiang Wei. Tujuan mereka sama dengan dugaan Dong Zeng Yang. Ketika jembatan itu dibangun dan mereka melewatinya, pohon kuno itu akan dipatahkan dengan sedikit tipuan. Pada saat itu, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Dong Zeng Yang dan tiga lainnya, mereka setidaknya dapat membunuh satu atau dua orang. Pada saat yang sama, mereka juga bisa memancingkin Fei Yang keluar. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, mereka tidak menyangka Dong Zeng Yang akan menebang pohon kuno itu menjadi dua, menghancurkan rencana mereka bahkan sebelum pohon itu lahir. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak marah. Tapi menghadapi Dong Zeng Yang dan tiga lainnya, mereka hanya bisa menahannya. Setelah beberapa saat, mereka berempat berjalan keluar dari hutan. Dong Zeng Yang membawa pohon kuno yang lebat di bahunya, mirip dengan pohon kuno yang ditemukan Dong Fang Wu Hen dan Jiang Wei. Bang! Sesampainya di tepi rawa, Dong Zeng Yang meletakkan pohon kuno itu lalu mengeluarkan pedangnya dan memotongnya menjadi dua. Ada juga beberapa bagian yang berlubang dan beberapa semut putih, tapi tidak serius. Kemudian, Dong Zeng Yang mengambil pohon kuno itu dan berdiri, lalu perlahan-lahan menurunkannya menuju gundukan terdekat di rawa. Bang! Diiringi dengan suara lemah, ujung lain dari pohon kuno itu dengan lembut jatuh ke atas gundukan tanah dan jembatan pun selesai dibangun. Dong Zeng Yang bangkit dan menyeka keringatnya. Melihat ke jembatan, dia menoleh untuk melihat Shen Mei dan empat lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian semua siap? Selama mereka menginjakan kaki di jembatan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Hah! Mereka berlima menarik nafas dalam-dalam dan menganggup ke arah Dong Zeng Yang. Kalau begitu, ayo pergi. Dong Zeng Yang melambaikan tangannya dan memimpin, berjalan di jembatan menuju gundukan di seberang. Shen Mei dan empat orang lainnya mengikuti di belakangnya. Dari awal hingga akhir, mata ke enam orang itu tertuju pada rawa di bawah jembatan. Jika ada pergerakan sedikitpun, mereka akan langsung waspada. Mereka tidak tahu apakah itu karena mereka beruntung atau karena sebenarnya tidak ada binatang buas di rawa. Setelah sekitar seratus nafas, mereka memanjat gundukan pertama tanpa bahaya apapun. Gundukan itu ditutupi semak dan rumput liar. Tanahnya agak lunak, tapi mereka masih bisa berdiri di atasnya. Mereka tidak berani ceroboh sedikitpun. Setelah memeriksa dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada bahaya di sini, mereka mencari pijakan berikutnya. Shen Mei berkata, Lihat, gundukan kecil di sebelah kiri berjarak sekitar 130 meter dari kita. Pohon kuno ini sudah cukup. Oke, ayo pergi ke sana. Dong Zheng Yang menganggup, memungut pohon kuno itu lagi, dan segera membangun jembatan. Dalam perjalanan, mereka tetap tidak menemui bahaya apapun. Berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.